Keyboard Immortal Season 97, model untuk kita semua. Zuan mau tak mau menarik Bilinglong ke dalam pelukannya ketika dia melihat penampilannya yang gugup. Haha, bagaimanapun juga, kamu peduli padaku. Anda memperlakukan saya dengan sangat dingin sehingga bahkan hati saya sendiri akan menjadi dingin. Petik 2 Bilinglong kesal lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, berseru, ini salahmu karena terakhir kali seperti itu padaku. Bukankah itu karena kamu terlalu cantik? Zuan menjawab sambil tersenyum sambil menciumnya. Bilinglong tahu bahwa dia memujinya untuk mengubah topik pembicaraan, tetapi dia masih senang mendengarnya. Dia segera benar-benar asyik dengan ciuman penuh gairah itu. Setelah beberapa waktu, seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, dia memukulnya beberapa kali dengan tinjunya. Orang ini benar-benar. Beberapa saat kemudian, Bilinglong dengan malas mendorong pria di lengannya, berkata, sudah hampir fajar. Kamu harus pergi. Aku tidak akan pergi, gumam Zuan, membenamkan kepalanya ke dadanya. Jangan membuat masalah. Para pelayan akan segera masuk. Bilinglong juga enggan, tetapi dia masih mempertahankan alasannya. Zuan hanya bisa mengucapkan selamat tinggal karena ketidakberdayaannya, dengan mengatakan, saya akan berangkat ke Cloud Center Komanderi hari ini. Mungkin beberapa bulan sebelum kita bertemu lagi. Mata Bilinglong dipenuhi dengan ekspresi hangat. Dia membantunya memilah pakaiannya sambil memperingatkannya, kamu harus berhati-hati. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukan kebenaran, itu tidak masalah. Kembali dengan selamat adalah yang paling penting. Jangan khawatir, yang mulia memberiku dekret kekaisaran kali ini. Jika ada saat-saat bahaya, saya dapat menggunakan kekuatannya untuk membantu saya, kata Zuan meyakinkan. Bilinglong menghela nafas lega. Dia jelas tahu betapa kuatnya dekret kekaisaran itu. Namun, dia agak terkejut. Biasanya, kaisar hanya mempercayakan dekret kekaisarannya kepada utusan kekaisaran yang dipercaya. Dia benar-benar telah memberikan sesuatu seperti itu kepada Zuan. Tetapi setelah memikirkannya, dia tahu bahwa Zuan telah menunjukkan kompetensi yang cukup di penjara bawah tanah akademi dan membantu putra mahkota lulus ujian besar, memenangkan kepercayaan yang mulia. Sesuatu seperti itu masuk akal. Zuan menunduk untuk melihat wajahnya yang memerah. Dia tersenyum dan berkomentar, Kamu benar-benar terdengar seperti seorang istri yang berbicara dengan suaminya sekarang, kamu tahu. Bilinglong mendengus. Dia dengan cepat mendorongnya keterowongan rahasia. Dia kemudian kembali ke tempat tidurnya dan berbaring. Ketika dia memikirkan identitasnya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan berlarut-larut. Beberapa saat kemudian, ada beberapa aktivitas di dekat pintunya. Rongmo mengetuk dan berkata pelan, Yang mulia, sudah waktunya untuk bangun. Bilinglong tanpa sadar menarik selimut untuk menyembunyikan cupang di lehernya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak terlihat. Karena itu, dia berkata dengan suara lesu, Aku merasa sedikit lelah hari ini jadi aku akan tidur lebih lama. Jangan ganggu aku, ini semua salah itu. Kami berguling-guling hampir sepanjang malam. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan pecah, tidak mungkin dia bangun sekarang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana timur, jadi dia tidak harus bertugas seperti kaisar. Tingkat kebebasan itu adalah sesuatu yang dia miliki. Rongmo terkejut. Bagaimanapun, Putri Mahkota selalu sangat rajin. Putra Mahkota tidak pernah melakukan pekerjaan apapun, jadi Putri Mahkota yang menangani dokumen di istana timur. Itu sebabnya dia memperlakukan dirinya sendiri dengan ketat. Apa yang salah dengannya hari ini? Tapi dia juga tidak banyak bicara. Putri Mahkota telah mengalami kerusakan pada vitalitasnya di ruang bawah tanah, jadi dia mungkin tidak senergi sebelumnya lagi. Dia berpikir, ini semua salah si Zuan karena tidak melindungi Putri Mahkota dengan benar. Aku, di tempat lain, Zuan mengeluarkan bersin besar. Gadis mana yang memikirkanku sekarang? Dia tidak punya banyak waktu untuk tidur setelah meninggalkan istana timur. Dia melapor ke istana kekaisaran dan pergi dengan seratus pengawal bersenjata. Divisi pengawal bersenjata adalah cabang dari tentara pertahanan pengadilan. Mereka semua adalah elit yang dilatih secara khusus, dan anggotanya praktis semuanya berada di peringkat kelima. Mereka mungkin tidak cocok untuk beberapa prajurit independen, tetapi mereka mahir dalam perang terkoordinasi. Jika mereka melawan musuh dalam jumlah yang sama dari tingkat kultivasi yang sama, mereka hampir selalu akan membawa kembali kemenangan yang luar biasa. Mereka juga akan memiliki peluang bagus bahkan jika mereka melawan beberapa lawan yang jauh di atas peringkat kelima. Jumlah pria yang hadir juga cukup. Untuk mengalahkan seratus prajurit divisi pengawal bersenjata ini, diperlukan pasukan beberapa kali lipat dari jumlah mereka. Namun, mereka mewakili utusan kekaisaran kali ini, jadi itu akan menjadi pemberontakan besar jika itu terjadi. Jika musuh benar-benar berniat memberontak, tidak akan ada bedanya jika mereka mengirim seratus atau seribu orang. Segera setelah itu, mereka bertemu anak buah Sang Hong di pinggiran kota. Meskipun budidaya dunia ini dikembangkan, dengan semua jenis rune untuk membuat transportasi lebih nyaman, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia Zuan sebelumnya, di mana ada kereta api dan pesawat. Bagaimanapun, formasi rune menghabiskan banyak pasokan batuki, membuatnya terlalu mahal. Hanya sedikit orang yang bisa menikmati kemewahan seperti itu, sementara kebanyakan orang tidak. Itu sebabnya, seperti di masa lalu di dunianya sebelumnya, bepergian dengan rute air adalah yang paling nyaman. Sungai Gritsuidan membentang beberapa ribu mil dari utara ke selatan. Kebetulan juga lewat ibu kota. Sungai anak sungai telah dipotong lebih lebar, membentuk sistem yang nyaman dan cepat. Ibu kotanya adalah kota yang sangat besar yang menghabiskan banyak makanan, kayu, biji, dan sumber daya lainnya, hampir semua sumber daya ini datang melalui transportasi air. Armada diplomatik akan mengikuti sungai Suidan besar ke utara. Mereka kemudian akan turun dan menuju ke barat sampai mereka mencapai Cloud Center Commandery. Bagaimanapun, sungai Gritsuidan tidak melewati Cloud Center Commandery. Kali ini, Sang Hong bertindak sebagai utusan kekaisaran. Ada juga beberapa pejabat yang hadir, mewakili pengadilan. Kaisar bahkan telah mengirim beberapa kasim untuk membacakan dekritnya dan membuat pelepasan mereka lebih megah. Zuan menguap, syukurlah dia memiliki Sang Hong untuk membantunya menangani formalitas. Kalau tidak, dia akan benar-benar kesal sampai mati. Tiba-tiba, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Dia senang dan terkejut, berseru, kenapa kalian ada di sini juga? Kedua pemuda itu memiliki sikap yang mengesankan. Gaya mereka sama sekali berbeda dari orang lain. Salah satu dari mereka memiliki wajah persegi, memberikan perasaan yang tulus dan tulus. Dia terlihat cukup bisa diandalkan. Yang satu lagi memiliki ketampanan yang lebih suram, jelas seorang pria muda yang memiliki beberapa rasa sakit psikologis. Keduanya secara alami adalah Gao Ying dan Pei Yu. Ekspresi serius Gao Ying juga berubah menjadi senyuman. Dia berkata, perjalanan ke Cloud Center Komandiri ini adalah kesempatan besar untuk bersinar yang telah diperebutkan oleh banyak klan. Banyak orang mencoba untuk bergabung, tetapi fakta bahwa kami dapat berada di sini hari ini juga karena berbagi sorotan Anda. Pei Yu tidak lagi berusaha mempertahankan sikap dingin dan menyendirinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa semua gadis di utara itu ramping dengan kaki panjang. Saya sudah gatal untuk pergi ke sana untuk waktu yang lama, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti ini? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Anak ini terlihat seperti pertapa antisosial, namun sebenarnya dia seperti ini di depan teman-teman dekatnya. Bukankah ada ungkapan untuk orang seperti ini? Benar? Itu, dingin di luar tapi di dalam penuh gairah. Banyak teman-temannya di dunia sebelumnya seperti itu. Dia tiba-tiba merasakan rasa kedekatan yang kuat saat itu. Kali ini, segalanya mungkin tidak berjalan mulus di Cloud Center Commandery. Zuan tidak bisa memberitahu mereka terlalu banyak saat ini, jadi dia hanya bisa memperingatkan mereka secara samar. Gao Ying menjawab, Jangan khawatir, Saudara Zhu. Kami berdua tidak hidup selama bertahun-tahun untuk apa-apa. Setidaknya, kami tidak akan menahan Anda. Kami bahkan mungkin bisa membantu. Zuan menganggap itu masuk akal juga. Keduanya sama-sama berada di puncak peringkat ke-6, sudah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Selain itu, mereka memiliki klan Liu dan klan Pei yang mendukung mereka, sehingga mereka akan menjadi aset yang kuat. Kakak Ipar, Ipar, suara merdu seorang pemuda terdengar. Pria yang sangat tampan itu melambai ke arah Zuan. Zuan tersenyum. Dia dengan cepat menyapanya, bertanya, Mengapa kamu di sini, Yuzhao? Ketika dia melihat Murong Qinghei di sebelahnya, dia menganggup ke arahnya dan menambahkan, Salam, Qinghei. Salam, kakak Zhu, jawab Murong Qinghei secara alami. Namun, perhatiannya dengan cepat kembali ke Chu Yuzhao. Kakak laki-lakinya sangat tampan, tidak ada pria lain yang bisa menandinginya. Gao Ying menyenggol Pei Yu, berkata, Cek cek cek, kamu benar-benar kalah di sini. Berapa banyak kekaguman yang ditarik oleh Chu Fasmis dari pewaris aristokrat lainnya di ibu kota saat itu. Dengan kecantikan yang menakjubkan seperti kakak perempuannya, bagaimana bisa adik laki-laki itu lebih rendah. Pei Yu tidak keberatan. Dia menambahkan, selanjutnya, kapan pria sejati harus bergantung pada wajah mereka untuk menang. Gao Ying memiliki senyum pahit di wajahnya. Kalian para pria tampan mungkin tidak memiliki rasa was-was seperti itu, tetapi kita semua dengan penampilan biasa harus sangat mengkhawatirkan hal ini. Tapi dia adalah orang yang berpikiran terbuka dan dengan cepat keluar dari emosi negatif itu. Sementara itu, Chu Yu Zhao memiliki senyum lebar di wajahnya. Kakak ipar akan melakukan perjalanan panjang, jadi tentu saja kami harus datang dan mengantarmu pergi. Ini baju hangat yang ku siapkan untukmu. Di atas dingin, jadi Anda harus memastikan untuk memakai lebih banyak. Ini beberapa kue kering dari Auspacius Virtue Restaurant yang bisa kamu santap saat lapar di tengah jalan. Ini adalah... Zuan merasa hangat di dalam hati saat melihat wanita itu memberinya segala macam hal. Sungguh menyenangkan memiliki seseorang yang peduli padamu. Terima kasih, tapi ini sepertinya tidak sesuai dengan sifatmu. Zuan masih dengan cepat menyadari sesuatu. Meskipun Chu Yu Zhao adalah seorang gadis, dia dibesarkan sebagai laki-laki, jadi dia sedikit lebih kasar. Bagaimana dia bisa memikirkan semuanya dengan cermat? Ekspresi Chu Yu Zhao menjadi sedikit tidak wajar, tetapi pada akhirnya, dia masih berkata dengan jujur, King He membantuku mempersiapkan banyak hal ini, misalnya, ukuran pakaianmu dan hal-hal lain. Murong King He tersipu dan berkata, aku baru saja membantu kakakku Chu. Zuan terkejut. Murong King He, si tomboy kecil ini, sebenarnya memiliki sisi yang sangat teliti padanya. Tampaknya seorang gadis adalah seorang gadis. Secara komparatif, Chu Yu Zhao jauh lebih berpikiran sederhana. Terima kasih kawan, aku akan membawamu berkeliling untuk bersenang-senang setelah aku kembali dari Cloud Center Komanderi. Zuan benar-benar ingin menamparkan mulutnya begitu dia mengatakan itu. Mengapa terdengar seolah-olah dia sedang memasang bendera untuk dirinya sendiri? Pah-pah-pah, ketuk kayu. Iya, Chu Yu Zhao menjadi bersemangat. Murong King He sebenarnya tidak terlalu peduli, karena jika kakaknya Chu bahagia, maka dia juga bahagia. Bab 962, 1, Jimat Keberuntungan Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk Zuan. Dia berkata, aku akan pergi dan melihatnya. Kemudian, tanpa menunggu gadis-gadis itu mengatakan apa-apa, dia dengan cepat lari ke kejauhan. Cara terbaik untuk menghadapi medan perang Asura semacam ini adalah dengan lari. Chu Yu Zhao terengah-engah dan marah. Kakak ipar sangat tidak bisa diandalkan. Dia sebenarnya telah menerima peringatan dari saudara perempuan keduanya sebelumnya, tetapi dia tidak memperlakukannya sebagai masalah besar. Lagipula, apakah dia benar-benar membutuhkan peringatan tentang sesuatu yang begitu sederhana? Tetapi sekarang setelah dia melihat semua gadis di sekitar Zuan sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diberi misi yang sangat sulit. Zeng dan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Yu Zhao, kita semua dari Bright Moon City, dan aku bahkan teman sekolah dengan kakak perempuanmu. Sampai tingkat tertentu, aku juga kakak perempuanmu. Mengapa saya merasa seolah-olah Anda tidak menyukai saya sama sekali? Mata Chu Yu Zhao melihat sekeliling, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Kakak Zeng, ah, tidak, aku harus memanggilmu Nyonya Sang sekarang, kan? Suamimu meninggal sebelum waktunya, dan kaulah yang harus menanggung reputasinya. Mendesah. Mata Zeng dan berkedut. Mengapa Tuan Muda Chu ini tampak setajam mulut seorang gadis, setiap kata-katanya menyerang bagian yang sakit. Sang Kin maju selangkah untuk membelanya, berkata, Tuan Muda Chu, tolong bicaralah dengan hati-hati. Ini adalah kata-kata tajam dan tidak baik yang menodai sikap klan Chu dan Kin. Karena pihak lain telah menyebutkan klan Sang, dia secara alami tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apapun. Zeng dan memberinya tatapan bersyukur. Untuk pertama kalinya, mereka berdua tampak berpikiran sama. Tapi mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu sedetik kemudian, yang membuat keduanya membuang muka secara tidak wajar. Chu Yu Zhao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Murong King He menarik lengan bajunya dan berkata pelan, ada orang yang menonton, jadi tidak baik jika kita bertengkar hebat. Murong King He jelas tidak terlalu khawatir akan menyinggung perasaan orang lain. Apa yang lebih dia khawatirkan adalah bahwa reputasi kakak laki-lakinya Chu mungkin akan rusak di depan begitu banyak orang. Dia mengerutu dalam hati, Chu fesmis benar-benar pemilik toko yang suka memerintah. Dia tidak pernah melakukan apapun sendiri dan membuat kakak laki-lakinya Chu mengambil semua tanggung jawab yang menjengkelkan ini. Setelah beberapa keraguan, Chu Yu Zhao berpikir melanjutkan mungkin juga mempermalukan saudara iparnya, jadi dia mendengus marah dan membuang muka. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Zhu Han tiba di sisi Sang Hong. Dia bertanya, Tuan Sang, ada apa? Itu tidak terlalu tepat baginya untuk memanggil Sang Hong, Paman Hong, di depan umum. Lebih baik memanggilnya, Sir Sang. Sang Hong berkata dengan ekspresi khawatir, Tuan sebelas belum tiba. Kekhawatirannya bukannya tidak berdasar. Bagaimanapun, status utusan bordir itu spesial. Sampai tingkat tertentu, mereka mewakili kekuatan kaisar. Selain itu, akan ada bahaya yang mengintai di semua sisi selama perjalanan ke Cloud Center Comandary. Memiliki utusan token emas yang berpergian dengan mereka akan memberi mereka sedikit lebih percaya diri. Setiap utusan token emas adalah aset yang kuat, terlepas dari apakah itu kecerdasan atau kultifasi mereka. Zuan berkata, saya pikir dia akan segera datang. Tiga orang tiba segera setelah dia berbicara. Yang di depan berkedip keras dari waktu ke waktu. Dua lainnya botak. Ada satu yang dahinya botak, sementara yang lain botak di tengah. Mereka cukup menarik perhatian dalam kelompok utusan bordir. Saya menyapa Tuan Sang dan Tuan Su. Utusan token peraksi Aujian Ren melaporkan, kata orang di depan. Mereka secara alami adalah bawahan Golden Token 11. Dua lainnya adalah Dai ke-7 dan Chen ke-8, tetapi mereka tidak perlu memperkenalkan diri karena peringkat mereka terlalu rendah. Salam, Tuan Xiao. Sang Hong juga menangkupkan tangannya, nadanya sopan. Meskipun peringkat resmi mereka hampir sama, utusan bordir semuanya adalah eksistensi yang luar biasa. Utusan token perak sudah menjadi sosok tingkat tinggi di antara utusan bordir, jadi tidak perlu menyinggung orang ini. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling, bertanya, di mana Tuan 11. Xiao Jian Ren menjawab, Tuan 11 menyuruh kami pergi dulu. Dia akan mengikuti kita secara rahasia. Zuan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Inilah yang telah diatur dengan mereka sebelumnya. Dia benar-benar tidak akan bisa menyulap semuanya dengan baik jika dia harus menemani armada dengan kedua identitas itu. Untungnya, utusan bordir awalnya misterius, jadi pengaturan ini dapat diterima. Sang Hong mengerutkan kening. Namun, ketika dia mengingat berbagai legenda utusan token emas, dia tidak menyuarakan keberatan. Ini bagus juga, memiliki pertahanan terbuka dan terselubung. Rencana kami juga akan menjadi lebih fleksibel. Kemudian, Sang Hong harus mengatur agar kelompok Zuan naik ke kapal. Dia berkata kepada Zuan, saya memiliki beberapa hal untuk diurus. Karena Kin kecil dan Zeng dan datang untuk mengantar kami pergi, tolong bantu saya mengurus mereka sebentar. Tentu, ekspresi Zuan agak aneh. Sejak dia mengetahui tentang rencana mereka, dia mulai lebih memperhatikan kata-kata dan tindakan Sang Hong. Bukankah Sang Hong sudah jelas menjebaknya dengan mereka? Pada awalnya, dia agak meremehkan Sang Hong tentang masalah ini, tetapi itu secara bertahap berubah menjadi kekaguman. Sang Hong hanya bertindak demi klan. Seperti yang diharapkan, dia adalah seseorang yang memikirkan situasi yang lebih besar. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melakukan hal seperti ini? Dia berjalan ke tempat Sang Kin dan Zeng dan berada dan segera merasakan suasana hati yang tidak biasa. Tapi dia tidak cukup bodoh untuk menanyakan apa yang terjadi. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, Adik Kin, Nona Zeng, saya akan menjaga Tuan Sang dengan baik dalam perjalanan ini. Alis Cuyuzao berkerut ketika dia mendengar dia memanggil orang lain, Adik Perempuan. Namun, sepertinya tidak ada masalah dengan apa yang mereka bicarakan, jadi dia menahan diri untuk tidak berakting. Sang Kin sudah terbiasa dipanggil, Adik Perempuan, tetapi ketika dia mendengarnya kali ini, dia merasa agak canggung karena suatu alasan. Dia berpikir dalam hati, apakah ada kakak laki-laki yang melakukan hal seperti itu pada Adik Perempuan mereka. Tapi dia tidak menunjukkan apa-apa di depan orang lain. Kalau begitu aku harus merepotkan Su. Kakak Su, selanjutnya, perjalanan ke utara ini pasti akan penuh dengan bahaya. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Zuan sedikit terkejut mendengar bahwa dia sebenarnya mengkhawatirkannya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, Adik Perempuan Kin, atas perhatianmu. Wajah Sang Kin memanas. Dia menghindari tatapannya. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Ini hanya karena aku khawatir di masa depan. Dia tanpa sadar mengusap perutnya. Ekspresinya sangat bertentangan. Tatapan Zheng dan bergerak di antara mereka berdua. Intuisi wanitanya memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang aneh di antara mereka, dan sepertinya itu dimulai sejak malam Zuan terlalu banyak minum di rumah mereka. Baiklah, aku akan mencoba dan mendapatkan beberapa informasi dari Kin kecil setelah kita kembali. Dia menarik kembali pandangannya dan mengeluarkan sebuah bingkisan, berkata, Ini adalah beberapa pakaian dan jatah Kin kecil dan aku siapkan untuk ayah mertuaku. Kami juga menyiapkan sebagian untuk Anda. Saya harus menyusahkan kakak laki-laki Zhu untuk memberikannya kepada ayah mertua saya. Petik 2 Paket semacam itu adalah artefak penyimpanan skala kecil. Meskipun harganya mahal, itu tidak terlalu langka. Dengan status klan sang, tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki hal-hal seperti itu. Zhu Yu Zhao menggertakkan giginya. Apa yang wanita klan sang coba lakukan? Kalian bisa bersiap untuk ayahmu, mengapa kamu memberikan barang kepada saudara iparku juga? Saya harus memperingatkan kakak saya begitu saya kembali. Tiga adalah banyak vixens setelah tubuh saudara ipar saya. Zhu An tahu bahwa dia sebenarnya menyiapkan paket hanya untuknya, dan dia hanya menggunakan sang hong sebagai dalih. Dia menerimanya sambil tersenyum, berkata, Terima kasih, Nona Zheng dan adik perempuan Kiner. Gao Ying dan Pei Yu, yang telah menonton semua drama dari kejauhan, merasa sangat cemburu. Mereka berpikir bahwa Zhu An benar-benar beruntung dengan wanita. Ada begitu banyak gadis yang memberinya hadiah, dan semuanya bahkan sangat cantik. Pei Yu menyenggol Gao Ying dan bertanya, Lihat ke sana, apakah ada orang lain yang datang ke arah ini? Gao Ying melihat ke arah yang ditunjukkan Pei Yu. Dia melihat kereta mewah perlahan berhenti di dekatnya. Aroma yang menembus mencapai ke tempat mereka berada. Kemudian, seorang pelayan kecil yang lucu turun dari kereta dan berjalan menuju Zhu An. Bukankah itu kereta undangan Scarlet? Gao Ying bertanya, nada suaranya tidak jelas. Dia, Pei Yu lebih sering pergi ke sana, jadi dia lebih akrab dengan hal-hal seperti itu. Sepertinya itu adalah pelayan pribadi Nona Nansun. Mata Gao Ying melebar ketika dia melihat kereta. Dia berseru? Kalau begitu, bukankah itu berarti yang duduk di dalam adalah Nona Nansun? Siapa lagi yang bisa? Pei Yu juga dipenuhi dengan rasa iri yang tak ada habisnya. Itu seharusnya hanya menjadi acara bahagia tanpa romansa, namun Ratu Pelacur paling populer di ibu kota sebenarnya secara pribadi datang untuk mengantar saudara Zhu pergi. Dia benar-benar model untuk semua pria. Gao Ying menarik napas dalam-dalam dan berkata, Mulai sekarang, kakak Zhu adalah kakak laki-lakiku. Jika kita dapat mengambil bahkan hanya satu atau dua hal darinya, kita akan mendapat manfaat yang luar biasa. Kamu benar, Pei Yu mengangguk setuju. Pada kenyataannya, dengan latar belakang dan status klan mereka, mereka tidak kekurangan sumber daya atau teknik budidaya sama sekali. Itulah mengapa tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Zhu'an, mereka biasanya hanya akan merasa hormat dan tidak iri. Namun, caranya dengan wanita adalah keterampilan yang diinginkan semua pria. Sementara itu, pelayan telah tiba. Dia membungkuk dan berkata, Tuan muda Zhu, nona saya mengundang Anda untuk mengobrol. Cuyuzhao dengan cepat meraih lengan baju Zhu'an, berseru, siapa wanita itu? Kenapa dia tidak datang ke sini sendiri? Petik 2 Bahkan Zhengdan dan Sangkin melihat ke arah kereta dengan waspada. Mereka merasakan rasa bahaya yang misterius. Pelayan itu agak bermasalah. Dia berkata, Status wanita saya membuatnya sulit untuk menunjukkan dirinya di depan umum. Dia takut akan ada keributan jika dia keluar. Zhu'an tahu apa yang dia katakan. Dengan reputasi Nansun, dia seperti salah satu bintang paling terkenal di dunia sebelumnya. Begitu dia muncul, akan lebih aneh jika tidak ada gangguan. Dia menepuk tangan Cuyuzhao untuk menenangkannya, berkata, Aku akan segera kembali. Kemudian, dia mengikuti pelayan itu ke dalam kereta. Zhengdan berjinjit dan melihat ke arah kereta. Sayangnya, dia tidak bisa melihat ke dalam sama sekali. Dia memikirkan sesuatu, lalu berkata kepada Cuyuzhao, Kakak iparmu sepertinya disukai oleh banyak gadis. Cuyuzhao memutar matanya dengan tidak sabar dan membalas, Itu bukan urusanmu. Bukankah Anda sendiri salah satunya? Tapi Zhengdan tidak tersinggung dengan nada suaranya. Dia menjawab, Cuyan ada di Brightmoon City sekarang, jadi sebagai adik laki-lakinya, kamu harus mengawasinya, kan? Kalau tidak, Vixen itu mungkin akan mencuri saudara iparmu. Cuyuzhao terkejut. Apa aku salah paham dengan gadis ini? Apakah dia tidak ada hubungannya dengan kakak ipar, dan apakah dia hanya berteman dengan dia karena persahabatannya dengan kakak saya? Ekspresinya sedikit meredah dan dia berkata, Tentu saja aku tahu itu. Kakak ipar dan kakak sangat dekat, jadi dia tidak akan melakukan apapun yang mengecewakan kakakku. Petik 2. Ekspresi Sangkin dan Zhengdan berubah menjadi aneh ketika mereka mendengar kata-kata itu. Cucu yang cukup cerdas, jadi mengapa adiknya begitu naif? Sangkin diam-diam melirik Zhengdan. Kakak ipar saya adalah orang yang bermuka dua. Dia benar-benar tahu bagaimana menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor, untuk membuat adik laki-laki cucu yang membantunya menyingkirkan saingannya dalam cinta. Saya harus memastikan untuk mendapatkan sisi baiknya di masa depan, atau dia akan mengacaukan saya tanpa saya sadari. Tunggu, kenapa aku malah melawan kakak iparku sendiri? Apa yang sedang terjadi? Bab 963, 11 Utusan Token Emas Kong Nanwu menatap Nansun sebentar. Ketika Nansun mulai bergidik, dia kemudian menarik kembali pandangannya. Dia duduk santai di kursi empuknya lagi dan berkata, ayo kembali. Dipahami. Nansun menjawab dengan hormat. Kemudian, dia mendorong pintu sedikit untuk memberi perintah kepada pengemudi di luar. Kereta perlahan kembali menuju investigasi Scarlett. Kakak ipar, kamu mengatakan bahwa kamu pergi ke undangan Scarlett untuk menyelidiki sebuah kasus, jadi mengapa ratu pelacur mereka datang mencarimu? Chuyuzhao melihat kereta yang perlahan berangkat dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Zuan merasa bahwa menghadapi situasi ini sangat merepotkan. Chuyang tidak berada di sisinya, namun dia masih harus menjelaskan hal-hal seperti itu kepada seorang gadis kecil yang konyol. Itu benar-benar terlalu sulit. Dia menjawab, apa yang bisa saya katakan? Kakak iparmu terlalu menyenangkan dan punya teman di mana-mana. Semua orang menyukai saya terlepas dari apakah mereka pria atau wanita. Anda bisa melihat keduanya di sana jika Anda tidak percaya, mereka laki-laki, tapi bukankah mereka selalu menyapaku dengan senyuman? Benar saja, ketika Chuyuzhao menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjukkan Zuan, Pei Yu dan Gao Ying memiliki senyum cerah di wajah mereka ketika mereka melihat Zuan menoleh. Mereka berpikir, kakak Zu pasti mencoba memperkenalkan adik iparnya kepada kami. Baiklah, kita harus memastikan bahwa kita memberikan kesan yang lebih baik. Orang-orang aneh, Chuyuzhao merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda ketika dia melihat senyum mereka. Dia menarik Zuan dengan gugup, berkata, kakak ipar, kamu tidak boleh sedekat itu dengan pria lain. Ada beberapa pejabat tinggi yang memiliki kebiasaan memelihara hewan peliharaan jantan. Chuyuzhao secara alami telah mendengar tentang mereka sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia lebih suka kakak iparnya menjadi wanita daripada seseorang yang main-main dengan pria lain. Kotor, aku gemetar hanya karena memikirkannya. Kakak Zu, pelacur itu benar-benar berbagi perasaan yang mendalam denganmu. Wanita seperti itu benar-benar menjadi sasaran kekaguman, kata Zheng dan sambil berjalan sambil tersenyum. Sangkin yang pendiam mengikuti di belakangnya. Haha, kami hanya teman biasa, Zuan terkekeh. Dia berpikir dalam hati, keindahan ini luar biasa untuk dimiliki, tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain, itu benar-benar medan perang yang mengerikan. Untungnya, sesuatu tampaknya terjadi dengan prosesi. Dia dengan cepat berkata, kapalnya akan segera berangkat, jadi saya harus naik. Di luar dingin, jadi kalian semua harus cepat kembali. Sekarang setelah mereka akan berpisah, gadis-gadis itu tidak bisa diganggu dengan kecemburuan lagi. Cuyuzao, Zheng dan, dan yang lainnya semua melambai untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Jaga dirimu. Suara mereka penuh kekhawatiran. Zheng dan tahu bahwa perjalanannya kemungkinan besar akan penuh dengan bahaya. Cuyuzao tidak tahu itu, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak akan melihat saudara iparnya untuk waktu yang lama, dia juga merasa sangat khawatir. Zuan mengangguk, lalu menatap Sang Kin. Adik Kin, aku akan segera pergi. Apakah Anda tidak akan mengatakan apapun kepada saya? Petik 2. Wajah kecil Sang Kin memanas sedikit di bawah tatapan yang lain. Apa yang harus saya katakan kepada orang seperti Anda? Anda benar-benar tidak tahu malu. Tapi itu hanya apa yang dia pikirkan dalam hati. Pada akhirnya, dia masih berkata, Kakak Zu, semoga kalian semua lancar. Terlepas dari pikirannya yang lain, dia juga tidak ingin sesuatu terjadi pada Zuan. Zuan terkekeh dan berkata, dengan kalian semua mengkhawatirkanku, aku tidak punya pilihan selain kembali dengan selamat. Sambil melihatnya pergi dengan senyum lebar di wajahnya, Murong Qinghe berpikir dalam hati, meskipun saudara ipar ini sedikit tidak tahu malu, dia memang berpikiran terbuka. Setelah kelompok Zuan naik ke perahu, dengan cepat mulai bergerak. Perwakilan diplomatik semua berdiri di geladak, melambaikan tangan kepada mereka yang mengantar mereka. Gao Ying dan Pei Yu berjalan ke sisi Zuan. Mereka memandangi para wanita muda di kejauhan yang sehalus bunga. Mereka sangat cemburu dan berkata, saudara Zu benar-benar diberkati. Huh, sebenarnya, memiliki lebih banyak anak perempuan berarti lebih banyak masalah juga. Mereka hampir mulai berkelahi satu sama lain. Sulit bagiku untuk terjebak di tengah juga, kau tahu. Meskipun Zuan mengatakan itu menjengkelkan, dia jelas bangga. Gao Ying dan Pei Yu terdiam. Zuan tertawa dan melingkarkan lengannya di sekitar mereka berdua, bertanya, mengapa saya tidak melihat klan anda di sini untuk mengirim kalian pergi. Pei Yu berkata, aku menyuruh mereka untuk tidak datang, kalau tidak, akan sangat menjengkelkan jika mereka mulai menangis. Gao Ying berkata, saya tidak memiliki terlalu banyak orang yang dekat dengan saya di klan. Daripada meminta mereka datang dan bertindak tidak tulus, akan lebih baik untuk menyelamatkan semua orang dari upaya. Petik 2. Haha, kalian berdua agak berpikiran terbuka. Tetapi memiliki kalian dalam perjalanan ini dengan saya membuatnya kurang kesepian, kata Zuan sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Pei Yu masih terlalu muda, jadi dia tidak terlalu merasakan perpisahan. Sementara itu, Gao Ying memiliki status tertentu untuk pergi dengan identitasnya, karena meskipun dia adalah bagian dari klan Liu dalam nama, dia hanya kerabat jauh dan tidak benar-benar keturunan langsung. Itu membuatnya jadi dia tidak bisa membantu, tetapi merasa seolah-olah dia tidak benar-benar termasuk. Keduanya tertawa terbahak-bahak dan menjawab, kami baru saja akan menanyakan tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan bantuan wanita dari saudara Su. Itu sederhana, kamu hanya perlu menjadi tampan, tampil di tempat tidur seperti keledai, punya banyak uang, sayangi gadis-gadismu dengan hati-hati dan lembut, perhatikan mereka, dan habiskan banyak waktu bersama mereka. Zuan mulai membual. Kedua pria itu benar-benar tercengang dan hendak bersujud di hadapan Zuan. Setelah beberapa saat, seorang penjaga datang untuk menyampaikan laporan. Tuan muda, Tuan Sang telah mengundang Anda untuk rapat. Senyum mereka dengan cepat memudar. Mereka tahu bahwa jika Sang Hong memanggil mereka, itu pasti untuk sesuatu yang penting. Sang Hong adalah utusan kekaisaran, jadi statusnya adalah yang tertinggi di antara yang hadir. Kamarnya tentu saja yang terbesar dan paling mewah. Itu bahkan dibagi menjadi ruang tamu, kamar tidur, ruang belajar, dan sejenisnya. Kamar Golden Token Eleven dan Sir Zhu juga tidak buruk, dan mereka tidak jauh dari kamar Sang Hong. Tentu saja, Golden Token Eleven tidak pernah muncul, dan ruangan itu masih kosong. Namun, mereka juga tidak bisa tidak menyiapkan kamar untuknya. Pei Yu dan Gao Ying juga punya kamar sendiri. Meskipun mereka memiliki beberapa pangkat resmi, mereka adalah jabatan kosong tanpa banyak tanggung jawab nyata. Alasan mereka diperlakukan dengan baik sebagian besar karena menghormati klan di belakang mereka. Adapun sisanya, semua yang lain cukup banyak berdesakan di tempat tinggal. Silakan duduk, semuanya. Sang Hong memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat Zhu Han. Kami menyapa Tuan Sang, Pei Yu dan Gao Ying bergumam pelan. Selalu ada desas-desus bahwa Sang Hong adalah orang yang galak dan kejam yang tidak sering tersenyum. Namun hari ini, sepertinya rumor itu tidak terlalu akurat. Semuanya, tidak perlu formalitas berlebihan. Kami masih perlu bekerja sama dalam perjalanan ke Cloud Center Komandiri ini, jawab Sang Hong. Kami akan berusaha keras dalam bekerja dengan Sir Sang, datang jawabannya. Ini adalah hal-hal yang keduanya harus katakan. Sang Hong juga tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Dia berkata, Saya meminta semua orang untuk datang hari ini karena saya ingin mendiskusikan beberapa masalah yang mungkin kita temui di Cloud Center Komandiri. Kemudian, dia memberitahu mereka tentang berbagai titik kecurigaan dan bahaya terkait misi tersebut, mendiskusikan hilangnya Cloud Center Duque dengan kelompok tersebut. Tentu saja, dia tidak menyebutkan informasi tentang adik laki-laki Cloud Center Duque yang dia dan Zuan ketahui sebelumnya. Meski begitu, itu cukup untuk membuat ekspresi Gao Ying dan Pei Yu berubah. Mereka mengira bahwa ini akan menjadi perjalanan yang mudah untuk mendapatkan pahala, tetapi sebenarnya ada begitu banyak bahaya yang terlibat. Namun, keduanya bukan orang bodoh yang tidak berguna dan tidak mundur. Sebaliknya, mereka merasa itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan beberapa prestasi. Dengan Sir Sang yang mengelola situasi ini, bantuan saudara Zhu, dan bahkan Golden Token Eleven, saya yakin kami pasti akan berhasil dalam misi ini. Mereka telah menyaksikan sendiri kemampuan Zhu Andi Dungheon. Bersama dengan utusan bordir misterius itu, mereka tidak perlu melakukan terlalu banyak. Tidak perlu bagi mereka untuk merasa takut. Sang Hong mengerutkan kening dan berkata, tapi Tuan Sebelas tidak naik ke kapal kita. Kami tidak akan bisa berkoordinasi satu sama lain jika sesuatu benar-benar terjadi. Itu yang paling dia tidak senangi. Pihak lain bahkan belum menunjukkan dirinya, jadi dia bahkan tidak bisa mendiskusikan apapun dengannya. Untuk seseorang seperti dia yang suka membuat skema dengan cermat dan memikirkan situasinya, itu telah menjadi variabel terbesar. Zhu Andi hanya bisa memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak bisa terus menyembunyikan Golden Token Eleven selamanya. Dia harus melihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini segera. Apa kekuatan Golden Token Eleven? Apakah ada di antara kalian yang tahu sesuatu? Pei Yu bertanya karena penasaran. Gao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, utusan bordir memang misterius sejak awal, dan dia bahkan utusan emas. Saya sebelumnya mendengar bahwa banyak kasus di ibu kota diselesaikan olehnya, dan beberapa tokoh besar diturunkan karena dia. Kemudian, dia melihat ke arah Sang Hong dan bertanya, apakah Sang Hong tahu hal lain? Sang Hong berkata dengan suara mendung, utusan bordir menerima perintah dari yang mulia secara langsung. Adapun utusan Token Emas, hanya ada sebelas dari mereka di bawah Panglima, dan masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ada desas-desus bahwa utusan Token Emas tersebar di seluruh negeri, masing-masing bertanggung jawab atas wilayah yang mencakup ribuan Li. Mereka bertugas mengumpulkan intelijen dan memantau pejabat lokal. Sejak Zuxi Cixin mengawasi ibu kota, tidak pernah ada utusan Token Emas yang ditugaskan di sini. Sebelas Token Emas ini muncul begitu saja, jadi saya yakin tidak ada kekuatan yang dapat menyelidiki latar belakangnya. Zuan berpikir dalam hati bahwa tidak heran, meskipun dia telah berada di ibu kota begitu lama, dia masih belum bertemu satupun utusan Token Emas lainnya. Ternyata mereka semua mengawasi berbagai wilayah kekaisaran. Itu berarti Token Emas yang diberikan kaisar kepadanya hanyalah gelar kosong. Ada begitu banyak tembakan besar di ibu kota, dan bahkan ada kaisar dan Zuxi Cixin, yang keduanya berada di atasnya. Dibandingkan dengan rekan-rekannya yang mengawasi area yang berbeda, otoritas dan sumber daya mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Lalu bagaimana dengan peringkat kultivasi mereka? Pei Yu bertanya, itu yang lebih dia khawatirkan. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia tersendiri. Utusan bordir awalnya misterius, dan utusan Token Emas bahkan lebih misterius. Tidak ada yang bisa mengatakan seberapa tinggi peringkat kultivasi mereka. Namun, kami memiliki ukuran kasar tentang kekuatan Golden Token 11. Zhu An terkejut. Apakah saya akhirnya mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki? Kalau tidak, bagaimana dia tahu tentang ini? Tuan Sang, tolong beritahu kami. Pei Yu dan Gao Ying menjadi lebih tertarik. Sang Hong berkata, beberapa bulan yang lalu, Sekte Iblis menyerbu istana dan mencoba melakukan pembunuhan. Saat itu, sebagian besar perhatian keamanan istana tertuju ke Istana Perdamaian, tetapi target utama mereka sebenarnya adalah Istana Timur. Tutor Putra Mahkota yang lebih rendah terluka parah, dan para penjaga Istana Timur menderita banyak korban. Ada desas-desus bahwa pada saat yang genting, 11 token emas yang muncul untuk menyelamatkan Putra Mahkota dan Putri. Ada beberapa orang yang hadir pada saat itu, dan menurut deskripsi mereka, kultivasi Golden Token 11 seharusnya berada di peringkat ke-6 atau ke-7. Petik 2. Apa, itu hanya di peringkat ke-6 atau ke-7? Pei Yu dan Gao Ying sama-sama kecewa. Mereka sendiri berada di puncak peringkat ke-6. Bahkan legenda seperti utusan token emas tidak jauh lebih baik dari mereka. Itulah yang menakutkan. Ekspresi Sang Hong menjadi ketakutan. Dia hanya menampilkan kultivasi di peringkat ke-6 atau ke-7, namun dia mampu memblokir serangan bertenaga penuh dari Master Sekte Iblis peringkat Grandmaster. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Menakutkan, Pei Yu dan Gao Ying sama-sama terkesiap. Mereka sendiri berasal dari klan besar, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkannya Grandmaster. Tidak mungkin itu, kan? Pei Yu berkata dengan cemberut. Itu memang sangat tidak terbayangkan. Lagipula, orang tua ini percaya kultivasi saya sendiri dapat diterima, tetapi saya tidak dapat membayangkan diri saya memblokir serangan bertenaga penuh dari seorang Grandmaster. Sang Hong mengubah topik pembicaraan. Tapi ini kenyataan. Ini membuktikan bahwa kultivasi sejati Golden Token 11 hanya bisa lebih tinggi dari saya, atau mungkin kekuatannya khusus dan tidak dapat dievaluasi melalui cara kultivasi normal. Tapi terlepas dari yang mana itu, itu membuatnya menjadi ahli yang kuat. Petik 2. Bab 964. Gao Ying menambahkan, selanjutnya, utusan token emas tidak unggul dalam kecakapan bela diri mereka, melainkan dalam wawasan dan skema mereka. Pei Yu tertawa dan bersandar, kalau begitu, dengan sebelas token emas ini, akan membantu kita, bukankah perjalanan ke Cloud Center komandiri ini lancar? Saat dia mendengarkan mereka semakin memuji Golden Token 11, Zuan benar-benar ingin mengatakan, aku sebenarnya tidak sehebat itu, dia menahan diri untuk tidak menyombongkan diri dengan susah payah. Sang Hong cukup terkejut dan bertanya, Ah Zu, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa selama ini? Gao Ying dan Pei Yu sama-sama menatapnya. Ini tidak cocok dengan gayanya. Zuan terbatuk dan dengan cepat menjelaskan, saya pikir kita tidak boleh terlalu bergantung pada sebelas token emas itu. Utusan bordir selalu misterius, dan mereka hanya setiap ada yang mulia. Mereka bahkan mungkin memiliki misi yang berbeda kali ini, yang sama sekali berbeda dari misi kita. Itu sebabnya saya pikir kita harus mencoba menangani masalah ini sendiri sebanyak mungkin. Petik 2. Lelucon macam apa ini? Dia sudah memiliki cukup tekanan. Jika dia harus mengambil tanggung jawab untuk golden token 11 juga, dia benar-benar akan hancur. Itu sebabnya dia dengan cepat mengatakan itu sebagai tindakan pencegahan. Sang Hong menganggup dan menjawab, Apa yang kamu katakan masuk akal? Mungkin golden token 11 tidak muncul secara tepat untuk memberi tahu kami hal-hal ini. Itu sebabnya kita harus mengandalkan diri kita sendiri mulai sekarang. Kami hanya akan memperlakukan golden token 11 sebagai dukungan tambahan. Kami benar-benar tidak bisa menaruh semua harapan kami padanya. Gao Ying dan Pei Yu menjadi serius. Mereka bisa merasakan gravitasi dalam nada suara Sang Hong juga. Misi di Cloud Center Commandery mungkin benar-benar tidak mudah. Mereka berseru, dimengerti. Ketika dia meninggalkan kamar Sang Hong, Zuan menatap ke arah air sungai yang bergelombang. Garis besar ibu kota sudah hampir menghilang. Dia terkejut dengan kenyataan bahwa perahu itu tampaknya bergerak lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa layar itu memiliki beberapa pola biru yang berputar-putar di atasnya. Perahu itu memiliki beberapa formasi yang melewatinya juga. Mereka mungkin rune elemen angin yang membantu kapal bergerak. Tidak hanya membantu mengurangi berat kapal, tetapi juga meningkatkan efisiensi layar. Tak heran kapal bisa bergerak begitu cepat. Tentu saja, itu hanya sedikit lebih cepat daripada perahu yang hanya mengandalkan layarnya. Itu masih sedikit lebih lambat dari kapal uap dunia sebelumnya. Awalnya dia senang melihat pemandangan pantai, tapi semakin dia menonton, semakin membosankan. Setelah dia mengobrol lebih banyak dengan Gao Ying dan Pei Yu, mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Meskipun kamar Zuan sedikit lebih kecil dari kamar Sang Hong, tata letaknya masih cukup bagus. Dia bahkan bisa merasakan sedikit angin sepoi-sepoi melalui jendela. Secara keseluruhan, tempat itu mirip dengan suite bisnis dunia sebelumnya. Lagi pula, ruang di kapal ini sejak awal sangat sempit, jadi kamar seperti ini sangat bagus. Kehidupan para bangsawan di dunia ini benar-benar nyaman. Zuan mengomentari gaya hidup bangsawan yang memanjakan dan dekaden. Segera setelah itu, dia memusatkan perhatiannya dan duduk untuk memulai kultifasinya. Budidaya adalah raja di dunia ini. Tidak ada lagi yang penting. Misi ke Cloud Center Komanderi ini akan berbahaya. Baik pengakuan yang diberikan Citu tentang skema adik laki-laki Cloud Center Duque dan peringatan Kong Nan Wu sebelum dia pergi menunjukkan fakta itu. Hanya dengan meningkatkan kultifasinya lebih jauh, dia akan memiliki kekuatan yang paling dapat diandalkan melawan bahaya itu. Dia mentransfer kinya ke seluruh tubuhnya berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia membuka matanya karena ketidakberdayaan. Sejak terobosannya di ruang bawah tanah rahasia West Huntum, kultifasinya telah terjebak di langkah ke-8 peringkat ke-9. Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda terobosan lain. Pada levelnya, jumlah buah ki yang dibutuhkan sudah pada level astronomis. Cara itu bahkan bukan pilihan. Apakah dia seharusnya mengandalkan dipukuli? Tetapi pada levelnya, dia mungkin tidak bisa naik level bahkan jika dia dipukuli sampai mati, kan? Selanjutnya, dia telah mendengar Mili menyebutkan bahwa terobosan dari peringkat ke-9 ke peringkat master adalah jurang besar lainnya. Banyak orang gagal menembus celah bahkan setelah seumur hidup. Kakak Permaisuri, Zuan bertanya, Mili sudah lama menghilang sejak dia keluar dari penjara bawah tanah rahasia. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sayangnya, tidak ada jawaban sama sekali tidak peduli bagaimana dia memanggilnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mencoba memanggil lagi, menguasai. Suara malas berbicara tidak lama setelah dia memanggil kata, Tuan, apa itu? Zuan terdiam. Dia bertanya, Aku memanggilmu berkali-kali sekarang. Kenapa kamu mengabaikanku? Mili berkata, Karena kamu tidak tahu rasa hormat. Kita lebih dekat dari itu, kan? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah keheningan yang mati. Aku diabaikan lagi, dia hanya bisa mengubah nada suaranya. Tuan, Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Bagaimana lukamu dari West Hound Tomb? Bahkan hanya dengan melihat kecantikan seperti Mili akan membuatnya merasa jauh lebih baik. Tidak ada seorangpun di sekitarnya, dan di masa lalu, dia pasti sudah menunjukkan dirinya sejak lama. Lagi pula, dia tidak terlalu suka bersembunyi di pedang te. Tapi dia tidak bisa berharap dia menghela nafas dan berkata, Jiwaku tidak stabil. Saya tidak bisa mengambil bentuk fisik lagi. Zuan terkejut, bertanya, Mengapa ini begitu serius? Tidak bisa mengambil bentuk hampir sama dengan menghilang. Tapi dengan kultivasi Mili, seharusnya tidak demikian. Mili berbicara lagi, Cedera saya terakhir kali di West Hound Tomb terlalu serius. Saya sudah mencoba memulihkan kekuatan jiwa saya selama ini, tetapi luka yang saya alami terakhir kali sangat istimewa. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa memulihkan jiwaku sama sekali. Saya akhirnya berhasil menstabilkan kondisi saya dan mencegah jiwa saya berhamburan. Zuan merasa malu. Dia telah hidup dengan riang selama ini dan lupa untuk mengkhawatirkannya. Kesalahpahamannya adalah karena Mili selalu pulih perlahan setelah beristirahat sebentar. Dia sudah terbiasa dengan itu dan lupa betapa kuat dan spesialnya musuh yang mereka temui di West Hound Tomb. Musuh itu bahkan menghususkan diri dalam melukai jiwa. Ada yang bisa saya bantu? Zuan segera bertanya. Ada, Mili tidak berusaha bersikap sopan padanya. Saya membutuhkan harta yang memperbaiki jiwa untuk menstabilkan kondisi saya dan secara bertahap pulih. Zuan memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan sebatang obat yang dipenuhi cahaya dari brilliant glass bed miliknya. Ruangan itu segera dipenuhi dengan aroma obat. Itu jelas sesuatu yang luar biasa. Dia berkata, Di sini, saya memiliki akar bangol langit yang dapat sangat menyembuhkan jiwa yang rusak. Akar bangol langit adalah salah satu bahan utama pil kondensasiki. Kaisar telah memberinya sedikit obat pemulihan jiwa setelah negosiasi mereka di masa lalu, dan akar bangol langit adalah yang paling berharga dari semuanya. Meskipun akar bangol langit memiliki efek memperbaiki jiwa, itu bahkan tidak berkualitas tinggi. Itu tidak akan banyak membantu untuk tingkat cedera saya saat ini, jawab Mili. Zuan terkejut dan bertanya, Lalu bagaimana dengan akar lima agregat? Dia telah mengambil akar lima agregat dari rumah sakit kekaisaran untuk Yun Jianyu ketika jiwanya terluka terakhir kali. Meskipun dia sudah berada di kapal dan cukup jauh dari ibu kota, jika itu untuk Mili, dia harus melakukan perjalanan kembali. Jika saya memiliki tubuh sekarang, akar lima agregat akan dapat membantu jiwa saya pulih. Namun, saya tidak memiliki tubuh sekarang, dan kerusakan jiwa saya terlalu parah. Itu tidak bisa membantu saya, jawab Mili. Hati Zuan tenggelam. Dinasti Zou besar telah menyatukan dunia, jadi rumah sakit kekaisaran pasti telah mengumpulkan semua jenis harta. Namun, akar lima agregat sudah yang terbaik dari apa yang dimiliki rumah sakit. Jika itu tidak berguna, apalagi yang bisa mereka lakukan. Lalu apa yang kamu butuhkan? Dia bertanya. Dia tahu bahwa Mili banyak membaca. Dia mungkin tahu sesuatu. Benar saja, Mili berkata, Meskipun aku tahu ada jenis obat yang bisa menyembuhkan luka jiwaku, di masa lalu, obat itu adalah hal yang paling langka dan paling berharga. Saya bahkan tidak tahu apakah itu masih ada di dunia ini, dan namanya mungkin juga telah berubah. Zuan menjawab, Untuk apa kamu masih berbelit-belit? Pada titik ini, bahkan memberi makan obat kuda mati sangat berharga. Petik 2. Suara Mili segera meninggi saat dia berseru, Apakah kamu memanggilku kuda? Kau tahu bukan itu maksudku. Zuan berpikir dalam hati, pikiran wanita benar-benar berubah dengan cepat. Terlepas dari situasi seperti apa mereka, dia masih peduli tentang hal-hal seperti itu. Katakan saja padaku agar kita bisa memikirkannya bersama. Lagi pula, saya adalah utusan token emas sekarang, seseorang yang memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakannya. Dulu, nama obatnya adalah Milk of Purple Frost. Saya tidak tahu apa namanya sekarang. Suara Mili penuh dengan keraguan. Zuan tercengang dan bertanya, Apakah Purple Frost seorang gadis? Mili tercengang. Dia menyadari apa yang dia maksud dan berseru dengan marah, omong kosong macam apa yang ada di kepalamu itu. Anda telah berhasil mengontrol Mili untuk Zuan dengan cepat meminta maaf. Tolong jangan marah. Anda tidak bisa menjadi emosional dalam keadaan Anda saat ini. Benar saja, Mili langsung merasakan gelombang kelemahan. Ketika dia akhirnya tenang, dia menurunkan suaranya sedikit dan berkata, Susu dari Purple Frost dibuat setelah esensi matahari dan bulan, serta kialami, dikumpulkan oleh Purple Frost Crystal selama 10.000 tahun, setelah itu hanya 3 tetes. Diproduksi. Alasan mengapa obat ini sangat sulit didapat adalah karena kristalnya sangat langka, dan kristal berusia 10.000 tahun bahkan lebih langka. Selain itu, harus segera dikumpulkan juga, karena eliksir akan segera keluar setelah terbentuk. Begitu menyentuh tanah, ia menjadi tercemar dan kehilangan sifat obatnya. Zuan menjadi mati rasa ketika mendengar semua kondisi itu. Bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu seperti itu? Bab 965. Mili menghela nafas dan berkata, Aku tahu bahwa obat juga sangat langka. Kami mungkin tidak akan dapat menemukannya. Saya akan menghabiskan waktu sendiri, memikirkan masalah ini untuk melihat apakah ada cara lain untuk pulih dari luka jiwa saya. Petik 2. Zuan merasakan emosi melonjak dalam dirinya ketika dia mendengar betapa sedihnya dia. Dia berseru, Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukannya bahkan jika itu sulit. Mili telah banyak membantunya, dan mereka adalah tuan dan murid, saudara dan saudari. Bagaimana dia bisa hanya menonton tanpa melakukan apa-apa? Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih untuk itu. Mili tersenyum. Dia jelas tidak terdengar terlalu yakin bahwa Zuan dapat menemukan sesuatu seperti itu. Lagi pula, hal seperti itu terlalu langka. Bahkan Kaisar sendiri tidak akan dapat menemukan sesuatu seperti itu. Zuan tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar nada acuh-ta'acuh dalam suaranya. Dia hanya memastikan untuk menanamkan nama Milk of Purple Frost dengan kuat di kepalanya. Benar, kamu sepertinya bingung bagaimana cara menerobosnya, bukan? Mili berbicara lagi. Ya, saya sudah terjebak di sini untuk waktu yang lama, Zuan memberitahu dia tentang masalah kultifasinya. Mili menjawab, para pembudidaya biasanya menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan ki mereka secara perlahan. Jika ada efek formasi atau batuki, maka prosesnya menjadi jauh lebih cepat. Anda dapat menggunakan sutra pemakan surga untuk menyedot kultifasi orang lain dan dengan cepat bangkit, tetapi saya tidak menyarankan metode itu. Itu akan menyebabkan fondasi Anda menjadi tidak stabil, dan lebih baik perlahan-lahan membangun kultifasi Anda sedikit demi sedikit sendiri. Zuan berkata dengan bingung, tapi sutra pemakan surga adalah metode yang setara dengan sutra Phoenix Nirvana. Seharusnya tidak menyebabkan terlalu banyak masalah dalam teori, kan? Itu bukan seni menelan bintang, jadi mengapa itu memiliki kekurangan besar? Mili menjawab, alam semesta memiliki yin dan yang. Semua hal ada pro dan kontra. Sutra pemakan surga unggul dalam kecepatannya, tetapi karena kecepatan itu, sering menyebabkan fondasi seseorang menjadi tidak stabil. Alasan mengapa generasi Kaisar Sang tidak memiliki masalah itu adalah karena mereka juga memilih untuk meningkatkan kekuatan mereka secara bertahap. Mereka punya cukup waktu untuk mencerna dan menyerap budidaya orang lain. Namun, Anda membawa tiga teknik hebat di dalam diri Anda, dan Anda telah mengalami pertemuan ajaib berulang kali. Kecepatan kultifasi Anda terlalu cepat. Anda sangat muda, namun Anda sudah dekat dengan puncak peringkat ke-9. Saya khawatir tidak banyak dalam sejarah yang dapat dibandingkan dengan Anda. Misalnya, Kaisar Anda itu pasti sudah membunuh Anda jika dia tidak percaya bahwa Anda hanya mewarisi kultifasi mitua dan bahwa Anda telah menghancurkan semua harapan kemajuan di luar level Anda saat ini. Zuan menggigil. Satu-satunya yang tahu kultifasinya yang sebenarnya, selain milih, adalah Kaisar. Yang lain memiliki kecurigaan tentang kultifasinya, tetapi karena meraj cermin dan tas rempah yang diberikan selir baik kepadanya, tebakan mereka jauh dari kebenaran. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa pergi begitu saja dan membiarkan diriku dihajar, kan? Dengan kultifasi saya saat ini, ada batasnya bahkan jika saya dipukuli setiap hari, kan? Dia bertanya. Mili menjawab, kamu seharusnya tidak terus mengandalkan sutra Phoenix Nirvana untuk meningkatkan kultifasimu. Itu tidak lebih dari kesalahpahaman Pichik Old Me. Pada akhirnya, dorongan Phoenix Nirvana sutra untuk kultifasi Anda hanyalah Anda menembus batas Anda sendiri lagi dan lagi. Semakin berbahaya pertempuran, semakin banyak luka yang akan kamu terima, dan semakin kuat kamu setelah pulih. Zuan berkata dengan nada mencela diri sendiri, bukankah itu sama dengan rela membiarkan dirimu dipukuli? Mili terdiam. Dia benar-benar mengabaikan apa yang dia katakan dan melanjutkan, perjalananmu ke Cloud Center Commandery mungkin akan penuh dengan bahaya, jadi itu akan menjadi kesempatan bagus bagimu untuk mendapatkan pengalaman. Namun, jika Anda ingin menerobos ke peringkat master, itu tidak akan mudah. Terobosan semacam itu seringkali melibatkan bantuan harta yang luar biasa, atau semacam pembersihan tubuh melalui surga kialami. Ini bukanlah hal-hal yang dapat Anda cari hanya karena Anda menginginkannya. Ketika waktunya tepat, saya akan memberitahu Anda lebih detail. Kalau begitu, haruskah saya bekerja untuk memperkuat kultivasi saya saat ini, untuk membangun fondasi saya? Zuan mengerutkan kening. Bukannya dia belum pernah mengerjakan itu sebelumnya, tapi hampir tidak pernah ada kemajuan. Sepertinya itu tidak akan banyak membantu bahkan jika dia terus melakukannya. Alasan saya memberitahu Anda semua itu karena saya tidak ingin Anda mencoba menerobos menggunakan sutra pemakan surga. Dalam situasi Anda saat ini, Anda lebih cocok untuk menempa jiwa Anda. Jika Anda juga menggunakan kesempatan ini untuk memadatkan ki di dalam diri Anda, efeknya akan menjadi lebih baik, jawab Mili. Zuan tercengang dan berkata, saya pikir hanya mereka yang berpangkat master yang bisa melunakkan jiwa mereka. Apakah saya tidak memulai terlalu dini? Petik 2 Kultivasi Anda saat ini tidak terlalu jauh dari pembudidaya peringkat master tingkat rendah lainnya. Apa yang Anda kekurangan hanyalah beberapa metode jiwa. Pengalaman Anda berbeda dari orang lain. Untuk pembudidaya lain, tubuh mereka mungkin rusak jika mereka mencoba untuk memperbaiki jiwa mereka. Tetapi bagi Anda, itu sama sekali bukan masalah. Jelas Mili. Zuan senang mendengarnya dan bertanya, lalu bagaimana aku bisa meredam jiwaku? Melalui meditasi, rilekskan seluruh tubuh Anda dan rasakan ki dunia. Cobalah untuk menghasilkan gambaran nyata tentang kekuatan mental Anda. Jangan gunakan matamu dan jangan gunakan ki, merasakan segala sesuatu di sekitar Anda murni dengan pikiran Anda. Cobalah untuk menyentuh semuanya. Suatu hari, Anda akan dapat menggunakan kekuatan mental Anda untuk memindahkan beberapa hal yang lebih kecil. Ketika itu terjadi, Anda akan berhasil memanfaatkan kekuatan ini, jelas Mili. Saya akan memberikan mnemonik Chen yang dapat membantu Anda menempa kekuatan mental Anda. Setelah Anda berhasil mendapatkan akses ke kekuatan ini, saya kemudian akan mengajari Anda metode untuk menempa jiwa Anda. Terima kasih, kakak, guru. Zuan sangat bersemangat. Jika kekuatan mentalnya bisa menjadi nyata, bukankah itu berarti dia bisa belajar menggunakan telekinesis? Seolah menebak niatnya, Mili memperingatkannya. Benar, ada hal lain yang harus kuperingatkan padamu. Kekuatan mental Anda masih akan sangat lemah pada awalnya, jadi jangan mencoba menyentuh makhluk hidup. Jika tidak, jika target itu menghasilkan reaksi yang kuat, itu akan dengan mudah menyebabkan kerusakan besar pada pikiran Anda. Dalam kasus terburuk, Anda akan menjadi idiot. Petik 2 Zuan terkejut dan bertanya, seburuk itu? Tentu saja, melatih pikiran bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jika tidak, tubuh dan jiwa Anda akan dengan mudah dihancurkan. Suara Mili berangsur-angsur melemah. Zuan berpikir dalam hati bahwa Mili terluka parah, namun dia masih mengatakan banyak hal padanya. Dia mungkin harus lebih memaksakan diri. Dia dengan cepat berkata, Benar, saya baru ingat bahwa setelah mengolah bagian bawah sutra asal primordial, saya dapat menyembuhkan luka orang lain. Bisakah saya membantu Anda memulihkan jiwa Anda dengan cara ini? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Mili segera mengangkat suaranya. Zuan tercengang. Dia kemudian bereaksi dan dengan cepat menjelaskan, bukan itu yang ingin saya katakan. Ki primordial saya sekarang dapat memasuki tubuh orang lain dan membantu mereka pulih. Tidak perlu. Tidak ada gunanya bagi saya, karena saya adalah tubuh jiwa. Mili juga menyadari bahwa reaksinya agak terlalu kuat. Dia terbatuk ringan dan berkata, kamu harus berkultivasi dengan benar sendiri. Aku harus kembali tidur. Dia menjadi pendiam lagi setelahnya. Zuan memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari Mili. Dia tiba-tiba merasa agak kesepian. Dia berpikir, aku harus menemukan Milk of Purple Frost untuknya. Tatapannya menjadi semakin tegas. Dia dengan cepat menghasilkan seragam utusan bordir dari brilliant glass bed miliknya. Dia berganti pakaian, lalu meninggalkan kamarnya dalam gelap. Token perak Xiao Jianren sedang membaca buku di bawah cahaya lampu minyak. Dia tiba-tiba menjadi waspada dan mengambil pedangnya, mengarahkannya ke belakangnya dan berseru, siapa? Dia melihat seseorang duduk di dekatnya dalam bayang-bayang. Dia menyipitkan matanya dan dengan cepat melihat pakaian orang lain. Dia dengan cepat menyingkirkan pedangnya, berkata, saya menyapa Tuan Sebelas. Zuan mendengus sebagai tanggapan dan berkata, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Dengan hirarki ketat utusan bordir, tidak perlu berbicara secara tidak langsung. Tuan, tolong beri saya perintah Anda. Xiao Jianren senang mendengarnya. Perintah yang dia terima adalah membawa beberapa orang dan mengikuti Sang Hong. Saat itu, dia sedikit gugup, tetapi sekarang dia memiliki tugas, tekanan yang dia rasakan segera berkurang. Apakah kamu tahu sesuatu tentang sesuatu yang disebut Milk of Purple Frost? Zuan menatapnya dengan gugup. Orang ini adalah ensiklopedia hidup, dan mungkin tidak banyak yang tahu lebih banyak daripada dia di rumah bordir. Bahkan jika dia tidak tahu, itu mungkin akan menjadi sangat merepotkan. Xiao Jianren tercengang dan bertanya, mungkinkah jiwa seseorang yang hebat terluka? Dia agak bijaksana dalam cara dia bertanya. Dia sebenarnya ingin bertanya apakah Zuan terluka, tetapi dia takut akan menyinggung pihak lain. Zuan langsung merasa senang. Sepertinya nama Milk of Purple Frost tidak berubah. Itu membuat segalanya lebih mudah. Dia menjawab, Jangan khawatir tentang itu. Apakah Anda tahu di mana itu ada? Petik 2 Xiao Jianren menggelengkan kepalanya. Itu adalah zat surgawi yang jarang ditemukan di dunia. Jika bukan karena Milk of Purple Frost ditawarkan kepada Yang Mulia di masa lalu, saya bahkan tidak akan tahu keberadaannya. Yang Mulia memiliki beberapa. Zuan mengerutkan kening. Itu membuat segalanya jauh lebih sulit. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu, dia sekarang memiliki tujuan. Itu lebih baik daripada tidak memiliki petunjuk sama sekali. Xiao Jianren memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia hampir merasa seolah-olah Zuan akan mencoba memperjuangkannya dengan Kaisar. Dia dengan cepat berkata, jiwa Yang Mulia terluka parah dari pertempurannya melawan Kaisar Finn, dan melalui penggunaan Milk of Purple Frost dia pulih. Itu sebabnya Yang Mulia tidak punya lagi. Zuan mengangkat alisnya. Dia benar-benar ingin menangkap kutubuku bodoh itu dan menghajarnya. Mengapa dia selalu berhenti setelah berbicara di tengah jalan? Seolah merasakan, niat membunuh, Xiao Jianren dengan cepat berkata, Orang yang menawarkan Milk of Purple Frost kepada Yang Mulia adalah generasi terakhir Cloud Center Duque. Jika obat ini masih dapat ditemukan di mana saja di dunia ini, Cloud Center Commandery akan menjadi tempat terbaik untuk mulai mencari. Bab 966, Pengganti Komando Pusat Cloud Mata Zuan menyipit. Dia tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Sepertinya perjalanan ke Cloud Center Commandery ini adalah perjalanan yang harus dia lakukan, apapun yang terjadi. Xiao Jianren bertanya, Tuan Sebelas, Akankah dirimu yang terhormat tetap berada di kapal ini? Tuan Sang mengatur perahu untukmu. Haruskah saya membimbing Anda ke sana? Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya punya misi lain, jadi saya tidak akan tinggal di kapal ini. Petik 2 Untungnya, utusan bordir sejak awal memang misterius. Mereka yang berpangkat lebih rendah tidak bisa benar-benar mempertanyakan tindakan mereka yang berpangkat lebih tinggi. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk membodohi orang lain. Setelah ragu-ragu, Xiao Jianren bertanya, Jika sesuatu terjadi, bagaimana kami menghubungi Tuan? Dia hanya tidak bisa merasakan ketenangan pikiran jika pihak lain tidak pernah bersama mereka. Aku akan kembali ke kapal dari waktu ke waktu untuk berinteraksi denganmu. Anda hanya perlu memberi saya laporan kalau begitu. Jika memang ada keadaan darurat, saya akan tahu kapan harus segera tiba. Zuan menjawab dengan nada serius. Xiao Jianren terkejut. Sir Eleven naik dan turun kapal dengan nyamannya sendiri adalah sesuatu yang bisa saya pahami, tetapi jika sesuatu yang mendesak terjadi, bagaimana dia bisa segera bereaksi jika dia tidak ada di kapal. Tetapi dia tahu bahwa semua utusan token emas memiliki metode yang luar biasa. Meskipun dia curiga, dia tidak terlalu memikirkannya dan menjawab, dimengerti. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Zuan hendak pergi, tetapi ketika dia melihat buku-buku di atas meja, dia berhenti dan berkata, saya menyarankan Anda untuk membaca saja di siang hari. Membaca di malam hari akan merusak mata Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Xiao Jianren membungkuk. Itu adalah sesuatu yang mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Hanya di malam hari dia bisa memiliki kedamaian dan waktu untuk dirinya sendiri. Akan sedikit sia-sia jika dia tidak menggunakan waktu itu untuk membaca. Setelah Zuan meninggalkan ruangan, dia mengambil jalan memutar sedikit. Ketika dia yakin tidak ada yang mengikutinya, dia kemudian kembali ke kamarnya sendiri. Dia mengganti seragam golden token 11 dan mulai berpikir hati-hati pada dirinya sendiri. Sekali atau dua kali seperti ini baik-baik saja, tetapi akan mudah menjadi masalah jika dia terus berpindah tempat. Bagaimanapun, apakah itu Sang Hong atau Xiao Jianren, mereka berdua adalah orang yang sangat teliti. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memanggil Daji. Di bawah sinar bulan yang tenang yang tersebar melalui jendela, hampir seperti ada kabut berkilau yang berputar-putar di sekelilingnya. Dia benar-benar terlalu cantik untuk dunia ini. Matanya yang panjang dan licik menambahkan sedikit perasaan menawan pada auranya yang tidak tersentuh dan menyendiri. Itu membuatnya terlihat murni, namun juga menggoda. Sayang sekali kamu seperti bunga teratai. Kamu hanya bisa dikagumi dari jauh dan tidak boleh dipermainkan. Zuan merasa murung. Namun, itu adalah sesuatu yang sudah dia terima, jadi dia tidak memikirkannya. Dia mengambil satu set pakaian dan memberikannya padanya, berkata, ganti ini. Daji memberinya tatapan acu-ta'acu dengan matanya yang memikat, tapi kemudian dia dengan tegas mengabaikannya. Zuan terdiam. Siapa master sebenarnya di sini? Dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum ramah, berkata, kamu tidak perlu melepas pakaian apapun. Pakai saja ini di atas pakaianmu saat ini. Petik 2 Setelah beberapa keraguan, ketika Daji menyadari bahwa dia tidak perlu melepas pakaiannya, dia tidak memiliki perasaan penolakan lagi. Aku akan membantumu. Zuan berseru, sangat gembira. Tapi Daji segera mundur selangkah dan menatapnya dengan waspada. Zuan terdiam lagi. Dia tahu dia menolak segala bentuk sentuhan fisik darinya. Dia berpikir dalam hati, saya bisa memberi anda perintah hanya melalui pemikiran, jadi sampai batas tertentu, bukankah kita sudah terhubung secara spiritual? Kepalamu sudah dalam bentukku, namun kamu masih sangat waspada terhadapku. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk ini? Kalau begitu pakai sendiri, katanya sambil berbalik. Dia menarik kursi dan duduk dengan murung. Beberapa saat kemudian, suara gemerisik kain memudar. Baru saat itulah Zuan berbalik. Matanya langsung melebar. Daji mengenakan seragam yang disetrika dengan baik, disulam dengan pola yang cermat. Perasaan yang dia berikan benar-benar berbeda. Jika dia sebelumnya lebih seperti seorang dewi yang jatuh ke dunia manusia, atau seperti seorang penggoda yang menjatuhkan seluruh negara, pesona itu sekarang telah benar-benar berubah. Sebaliknya, dia sekarang terlihat gagah dan tangguh, seperti jaksa wanita atau polisi wanita yang menarik. Zuan berpikir, Ahem, saya harus berhenti di sini sebelum melangkah terlalu jauh. Setelah beberapa saat, Zuan mengeluarkan topeng Golden Token Eleven dan mengenakannya pada Daji. Dia menghela nafas dengan takjub, berseru, sempurna. Pada awalnya, dia khawatir karena dia mengenakan gaun di bawahnya, dan berpikir itu akan terlihat sedikit aneh dengan seragam utusan bordir di atasnya. Dia mengira itu akan dengan mudah menimbulkan masalah. Dia tidak tahu terbuat dari apa gaun putih Daji, tapi itu hampir seperti tidak ada. Seragam itu masih sangat pas untuknya. Tubuhnya awalnya lebih kecil, tetapi karena dadanya memakan terlalu banyak ruang, bersama dengan gaun dan seragamnya, sosoknya tampak lebih mirip dengannya. Apakah area dadanya agak terlalu banyak? Zuan berpikir sambil menopang dagunya. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pemikiran itu. Dia sudah melunakan tubuhnya beberapa kali dengan ki primordial, jadi dia sendiri cukup berotot. Bahkan jika area itu sedikit lebih besar darinya, yang lain tidak terlalu akrab dengan Seer 11, jadi mereka tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Tapi tinggi badan Daji menjadi masalah. Meskipun dia tinggi, dia masih sedikit lebih pendek darinya. Dia berpikir sebentar, lalu mengutak atik brilliant glass bed beberapa saat sebelum melemparkan sepasang sepatu yang dimodifikasi, berseru, sepatu darah, keringat, dan air mata Lord Huang Xiaoming. Menjadi lebih tinggi bukan hanya mimpi. Satu. Daji menoleh. Dia tidak tahu siapa Tuan Huang ini, tetapi dia masih memakai sepatu itu. Tentu saja, dia tidak melepas sepatunya sendiri. Dia hanya memakainya dengan sepatunya sendiri di dalam. Mata Zuan berkedut. Dia mungkin tidak bisa memakai sepatu ini lagi. Untungnya, dia tidak kekurangan sepasang sepatu utusan token emas. Namun, dia menganggup puas ketika dia melihat bahwa tinggi badan Daji hampir sama dengan dirinya sekarang. Tidak buruk? Tidak buruk. Ambil beberapa langkah untukku. Daji tidak akan menolak perintah sederhana seperti itu. Dia melangkah maju dengan kakinya yang panjang. Namun, karena sepatu barunya, dia belum terlalu terbiasa, dan dia hampir jatuh. Hati-hati, Zuan tanpa sadar bergerak mendekat untuk mendukungnya. Namun sayang, Daji bereaksi lebih cepat. Telapak tangannya menyebar sedikit, dan dia dengan paksa menstabilkan dirinya. Zuan menarik tangannya dengan sedih, berkata, Saya Tuanmu, aku bukan serigala. Apakah Anda benar-benar perlu khawatir tentang saya? Petik 2. Daji mengabaikannya. Dia terus mencoba berjalan. Dia adalah seorang kultifator yang kuat dalam dirinya sendiri, jadi dia dengan cepat menemukan keseimbangannya. Dia bisa berjalan dengan sepatu seolah-olah dia berjalan normal. Zuan senang pada awalnya. Untuk tingkat tertentu, sepatu bisa dianggap sepatu hak tinggi. Seperti yang diharapkan, cara dia berjalan anggun. Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu. Hei, jangan gerakan pantatmu saat berjalan. Jangan biarkan pinggangmu bergoyang maju mundur juga. Bisakah kamu tidak bertindak begitu genit? Bagaimana saya bisa menghadapi siapapun lagi jika seseorang memergoki Anda berjalan seperti itu? Zuan akhirnya memperbaiki beberapa kebiasaan alami daji setelah kesulitan besar. Cara dia berjalan terlihat sedikit lebih normal. Setelah itu, dia menyuruhnya mengubah gaya rambutnya sedikit juga. Dia tidak perlu khawatir tentang panjangnya, karena seperti Cina kuno, pria dan wanita sama-sama memiliki rambut panjang. Masalah utamanya adalah gaya rambut daji. Membiarkannya mengalir secara alami seperti yang dia lakukan biasanya adalah murni gaya feminin. Setelah beberapa jam, akhirnya bisa dilewati. Selanjutnya adalah kultifasimu, Gumam Zuan pada dirinya sendiri. Meskipun kesan dunia tentang kultifasinya berada di sekitar peringkat ke-6 atau ke-7, kekuatan aslinya jauh di atas itu. Namun, daji baru saja menembus peringkat ke-6, jadi miliknya agak terlalu rendah. Ketika dia memikirkan itu, dia mengeluarkan sistem poin kemarahan. Sudah lama sejak dia menarik lotere. Dia memiliki total 118.815 poin kemarahan. Dia mengerutkan kening dengan ketidakpuasan ketika dia melihat itu. Dia benar-benar malas. Dia hanya mendapatkan sedikit ini. Mungkinkah semakin tinggi kultifasi saya naik, semakin saya secara naluriah menolak untuk tidak tahu malu. Saya tidak boleh melupakan akar saya. Setelah berdoa sebentar, dia mulai menarik undian. Dengan 118.814 poin rage, dia bisa menarik total 1188 kali. Indikator lampu terus berkedip-kedip, tetapi tidak pernah berhenti pada huruf-huruf keyboard. Zuan hanya bisa mengakui nasibnya di sana. Namun, saat dia merasa murung, hasil akhirnya muncul. Matanya melebar. Dia telah menarik total 389 buah ki. Lagi pula, dengan tarif rata-rata, dia seharusnya hanya mendapatkan sedikit lebih dari 100 buah ki. Namun hari ini, dia mendapat tiga kali lipat. Bukankah keberuntungannya kali ini sangat bagus? Zuan memberi makan buah ki ke Daji. Daji duduk untuk bermeditasi, dan auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia pergi dari bawah peringkat ke-6 ke langkah ke-4. Meskipun masih agak rendah, itu tidak terlalu buruk lagi. Aku akan memanggilnya untuk menggunakannya sebagai token emas sebelah suatu hari nanti. Aku ingin tahu apakah itu akan cukup untuk menipu semua orang. Bab 967, Raja Yan. Saat kultivasi Daji meningkat, Zuan mulai memikirkan hal-hal yang dia butuhkan untuk mempersiapkan terobosannya. Lagi pula, dia tidak bisa tiba-tiba mulai berdoa untuk keajaiban ketika sudah waktunya untuk terobosannya. Setelah Daji melewati peringkat ke-6, dia tidak bisa lagi menerobos hanya dengan menggunakan buah ki. Dia akan membutuhkan segala macam bahan tambahan untuk setiap kenaikan peringkat setelah itu. Sistem Valkyrie benar-benar tidak bermoral. Zuan mengutuk sistem Valkyrie. Itu seperti gaca dari dunia sebelumnya, itu jelas penipuan yang luar biasa. Tapi lelucon hanyalah lelucon. Dia masih harus mencoba dan mengumpulkan bahan-bahan itu. Untuk Daji menerobos dari peringkat ke-6 hingga ke-7, dia membutuhkan 5 potong wuyang jade, 10 Grey Wolf King Fangs, 30 Blue Earth Flowers, dan 29 Headed Vision Feathers. Tak satu pun dari tabib istana pernah mendengar tentang Giyoku yang sebelumnya. Namun, dia telah menerima beberapa saran bahwa klan Yu dari Komandan Cloud Center mengelola bisnis Batu Mulia. Dia mungkin bisa menemukan keberadaan mereka di sana. Bersama dengan Milk of Purple Frost yang dibutuhkan Mili, sekarang sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke sana bahkan jika Kaisar tidak menugaskannya ke sana. Adapun Taring Raja Serigala Abu-Abu dan bahan lainnya, meskipun itu berharga, mereka tidak terlalu langka. Dia percaya dia akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkannya. Zuan tanpa sadar tertidur sambil memikirkan hal-hal itu. Dia sebenarnya ingin Daji tidur dengannya, karena dengan begitu, gadisnya akan terbiasa dengan semua perilaku Golden Token 11. Penampilannya kemudian akan menjadi lebih realistis. Dia berjanji berulang kali bahwa dia tidak akan melakukan satu hal pun, bahwa mereka hanya akan berbaring di tempat tidur. Dia bahkan akan meletakkan bantal di antara mereka. Bagaimanapun, Daji sangat cantik, hanya dengan sekali pandang saja sudah merupakan pengalaman yang luar biasa. Tapi dia tidak menyangka Daji akan menolak apapun yang terjadi. Zuan cukup sedih karena itu. Daji jelas tidak memiliki jiwa, tetapi mengapa dia memiliki penolakan yang begitu kuat terhadap tuannya. Sejujurnya, bahkan Daji asli sendiri seharusnya tidak membela kesuciannya begitu kuat. Bukankah dia ahli rayuan? Bukankah seharusnya dia mencoba menggodaku dengan semua caranya yang berbeda? Namun mengapa saya sekarang ditolak tidak peduli seberapa sopan saya bertindak? Zuan melatih Daji setiap hari dan malam, mencoba membuatnya tampak seperti Golden Token Eleven. Hasilnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Hari itu, Pei Yu dan Gao Ying menemukan Zuan. Pei Yu berkata, Saudara Zhu, kita akan tiba di kota Yi dalam beberapa hari. Haruskah kita bersaudara mengalami wanita utara bersama? Petik 2 Bahkan orang rumahan terhebat pun akan merasa sedikit tercekik setelah berada di kapal begitu lama. Mereka semua ingin naik ke darat secepat mungkin. Zuan tidak bisa menahan tawa, berkata, Bagiku sepertinya kamu hanya memikirkan gadis-gadis utara selama ini. Tapi tentu saja, pihak lain hanya bertindak seperti itu karena dia memperlakukan Zuan sebagai teman dekatnya. Gao Ying berkata dengan serius, Kota Yi adalah wilayah kekuasaan Rajayan. Akan merepotkan jika kita akhirnya terlibat konflik di sana dan menyinggung Rajayan. Rajayan, Zuan bingung. Lagi pula dia belum lama berada di dunia ini, jadi dia tidak tahu banyak hal yang sudah menjadi rahasia umum. Gao Ying dengan ramah menjelaskan, Rajayan adalah paman dari yang mulia. Wilayah feodalnya adalah komando Yi, dan komando itu diperintah dari Kota Yi. Ini sering bermasalah dengan bandit dan sekte iblis, jadi dia diizinkan untuk melatih pasukannya sendiri untuk menangkis mereka. Ini adalah raja yang memiliki otoritas yang agak besar dibandingkan dengan yang lain. Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh. Karena Yun Jianyu dan Qiyu Honglei, dia sudah memperlakukan sekte iblis sebagai rakyatnya sendiri. Karena itu, dia tertarik pada informasi apapun tentang mereka. Apakah Rajayan itu selalu mendapatkan prestasi dengan memusnahkan sejumlah besar orang sekte iblis? Zuan diminta untuk menguji air. Gao Ying menggelengkan kepalanya. Rajayan telah banyak memperbaiki situasi bandit selama bertahun-tahun ini, dan dia juga menangkap banyak orang dari sekte iblis. Sayangnya, orang-orang sekte iblis seperti rumput liar, tumbuh di mana-mana. Ada banyak orang di pengadilan yang mengatakan bahwa Rajayan terlalu brutal, bahwa dia hanya tahu cara bertarung dan tidak tahu cara berdamai sama sekali. Itu sebabnya sekte iblis dan para bandit terus menghantui negeri ini. Zuan tidak bisa menahan perasaan lega ketika dia mendengar bahwa Rajayan dan sekte iblis secara kasar bahkan dalam pertempuran mereka. Pei Yu berkomentar, Kami hanya pergi untuk minum-minum, jadi mengapa kami menyinggung Rajayan? Saudara Gao, Anda mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Petik 2 Gao Ying menganggap itu masuk akal juga, jadi dia tidak mencoba menghalangi mereka lebih jauh. Selanjutnya, mereka telah terjebak di kapal begitu lama sehingga dia ingin keluar dan sedikit bersantai juga. Zuan ingat bahan yang dibutuhkan daji. Karena itu, dia bertanya, Momo ngomong, apakah kalian pernah mendengar tentang Uyang Jade, Grey Wolf King Fangs, Blue Earth Flower, Nine Headed Vision Feathers, dan sejenisnya sebelumnya. Dia ingin bertanya kepada Xiao Jianren tentang hal-hal itu, tetapi akan terlalu mencurigakan jika dia muncul sebagai Golden Token Eleven lagi secepat ini. Siapa yang tahu jika Xiao Jianren akan berbalik dan melapor kepada Zuxi Cixin dan Kaisar? Selanjutnya, Xiao Jianren hanya tahu tentang arsip rumah bordir, dia tidak berspesialisasi dalam kedokteran. Dia mungkin ingat sesuatu tentang beberapa harta khusus, tetapi dia mungkin tidak tahu banyak tentang beberapa obat-obatan biasa. Gao Ying dan Pei Yu berbeda. Mereka dibesarkan dalam klan yang hebat, jadi mereka memiliki akses ke banyak sumber daya. Dia mungkin benar-benar mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka berdua. Benar saja, Pei Yu menjawab, Aku belum pernah mendengar tentang Uyang Jade sebelumnya, tapi aku pernah mendengar tentang Grey Wolf King Fangs, Blue Earth Flower, dan Nine Headed Vision Feathers. Grey Wolf King Fang dan Sembilan Headed Vision Feathers tidak terlalu langka, Anda dapat membelinya dari banyak pasar gelap. Blue Earth Flowers sedikit lebih rumit, saya mendengar bahwa mereka tumbuh di wilayah Ras Iblis. Tetapi Anda harus dapat menemukannya di kota-kota yang lebih dekat dengan ibu kota Ras Iblis. Petik 2. Pasar Gelap. Zuan bertanya, terkejut. Gao Ying menjelaskan sambil tersenyum, karena perang melawan Ras Iblis di masa lalu, pengadilan telah membatasi bisnis normal dengan Ras Iblis dan organisasi lain di sekitar mereka. Namun terlepas dari itu, masih ada kebutuhan akan pasar. Itu sebabnya pasar gelap bermunculan untuk memenuhi permintaan. Anda dapat menemukan beberapa spesialisasi dari berbagai klan. Semakin dekat Anda dengan Ras Iblis, semakin umum pasar gelap. Akhirnya, pasar gelap mulai membawa hal-hal yang tidak akan pernah Anda temukan di sisi manusia. Itu sebabnya mereka menjadi lebih dan lebih berkembang. Ada banyak yang terbentuk bahkan di kekaisaran kita. Petik 2. Zuan bertanya dengan cemberut, mengapa saya tidak melihat mereka di ibu kota. Gao Ying menjawab, ibu kota adalah tempat kebajikan. Lebih jauh lagi, markas utusan bordir ada di sana, jadi siapa yang berani melakukan hal-hal semacam ini tepat di depan mata mereka. Itu sebabnya secara alami tidak ada pasar gelap di ibu kota. Namun, kota Yi ini juga merupakan kota yang cukup besar, dan lebih jauh lagi merupakan pusat lalu lintas. Itu tidak terlalu jauh dari perbatasan utara. Jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar akan ada pasar gelap. Mata Zuan berbinar. Dia berkata, kalau begitu kita benar-benar harus melakukan perjalanan keliling kota Yi. Pei Yu tertawa dan berkata, kakak Zu adalah salah satu dari kita seperti yang diharapkan. Begitu kita sampai di rumah bordir di sana, kali ini setiap orang untuk dirinya sendiri. Itu akan tergantung pada kahlianmu sendiri untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan gadis tercantuk. Zuan terdiam. Saya mengatakan bahwa saya ingin pergi ke pasar gelap kapan saya mengatakan bahwa saya ingin pergi ke tempat kesenangan. Gao Ying menghela nafas dan bertanya, Saudara Pei, apakah kamu tahu bagian mana dari dirimu yang paling aku kagumi? Pei Yu tertegun sejenak. Dia menjawab, bakat kultivasi saya, atau wajahku yang tampan. Gao Ying menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh saat dia berkata, tidak, aku mengagumi kepercayaan dirimu. Pei kamu tidak bodoh. Dia merasakan ejekan dalam nada suara Gao Ying dan menjawab, Hef, Komando Yi dekat dengan utara, jadi gadis-gadis ini mengagumi para pejuang. Ini tidak seperti ibu kota di mana mereka sangat peduli dengan bakat sastra. Dengan penampilan saya, saya pasti memiliki peluang bagus. Petik 2. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah. Dia adalah tuan muda dari klan berpengaruh, dan dia bahkan tampan. Dia akan sangat menarik perhatian di tempat seperti itu. Gao Ying menjawab sambil tersenyum, gadis-gadis Komando Yi mungkin mengagumi para pejuang, tetapi apakah anda pikir anda bisa menang melawan Saudara Su? Pei Yu masih tidak bergeming sama sekali saat mendengar itu. Dia berkata, tidak masalah jika saya tidak bisa mengalahkan Saudara Su, aku hanya perlu mengalahkanmu. Gao Ying terdiam. Beberapa hari kemudian, kapal berhenti di pelabuhan kota Yi. Gao Ying dan yang lainnya meminta waktu istirahat untuk berkeliling kota. Kapal membutuhkan waktu untuk memasok, karena mereka telah melakukan perjalanan di atas air begitu lama. Semua orang di kapal sudah terlalu lama tertahan, jadi Sang Hong berpikiran terbuka dalam hal itu. Dia dengan senang hati setuju. Zuan ingin mengundangnya ke kota untuk beristirahat juga, tetapi Sang Hong menolak. Status Sang Hong istimewa, jadi dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Raja Yan dan pejabat lain dari Komando Yi. Itu sebabnya dia tetap berada di kapal. Tuan Sang benar-benar disiplin, kata Gao Ying dengan kagum setelah mereka meninggalkan kapal. Dia tidak akan membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri beberapa tahun yang lalu jika bukan itu masalahnya. Begitu banyak pejabat di pengadilan yang takut padanya dan diam-diam memanggilnya, Tiger Sang, tambah Pei Yu. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Dia telah mengalami metode Sang Hong secara langsung di Bright Moon City. Pria ini menahan atau menyerang dengan tegas. Jika bukan karena fakta bahwa Klancu memiliki pasukannya sendiri, mereka sudah lama musnah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kelompok mereka berjalan semakin jauh dari kota. Dia bingung dan bertanya, bukankah kita akan pergi ke kota? Kesenangan macam apa yang ada di kota? Aku akan membawa kalian ke tempat yang benar-benar menarik, kata Gao Ying dengan senyum misterius. Bab 968 Zuan benar-benar tercengang. Pei Yu bertanya dengan tepat apa yang dia pikirkan. Apa yang menyenangkan untuk dilakukan di pinggiran? Kota ini lebih hidup, kan? Kaki indah gadis-gadis utara jelas masih ada di pikirannya. Gao Ying menjelaskan, tidak ada yang istimewa di kota ini. Barang yang benar-benar bagus sebenarnya ada di luar. Jangan khawatir, kakakmu di sini tidak akan membohongimu. Pei Yu tahu bahwa Gao Ying selalu menjadi pria yang bijaksana, dan dia tidak pernah berbicara sembarangan. Itu sebabnya dia tidak terlalu memikirkannya. Zuan mengerutkan kening dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan keliling pasar gelap dulu, jadi saya tidak akan pergi dengan kalian ke tempat semacam itu. Dia tidak terlalu tertarik dengan rumah bordil. Bagaimanapun, wanita di sisinya adalah wanita paling menakjubkan di dunia ini. Bagaimana gadis rumah bordil bisa dibandingkan dengan mereka? Dunia ini bahkan tidak menggunakan kondom atau bentuk perlindungan lainnya. Bagaimana jika dia akhirnya terinfeksi oleh sesuatu? Tunggu, dengan kemampuan pemurnian sutra asal primordial, kurasa aku tidak perlu khawatir tentang penyakit apapun. Pah-pah-pah, apa yang aku pikirkan? Tujuan saya hari ini adalah untuk melihat apakah saya dapat menemukan bahan untuk terobosan daji. Gao Ying berkata sambil tersenyum, jika saudara Zhu ingin pergi ke pasar gelap, itu lebih merupakan alasan bagimu untuk mengikuti kami. Tempat itu tidak hanya memiliki gadis-gadis cantik, mereka juga memiliki kasino di sana, serta pasar gelap terbesar dalam jarak seribu mil. Itu adalah tempat pemborosan uang yang terkenal. Zuan segera mengerti, ini adalah kompleks hiburan super. Dia tidak menyangka orang-orang di dunia ini begitu pandai bersenang-senang juga. Karena disitulah pasar gelap terbesar, jelas tidak ada alasan baginya untuk menolak lagi. Rombongan itu tiba di sebuah kota kecil di pinggiran kota. Kota itu tidak memiliki banyak orang, dan saat angin dingin menyapu dedaunan yang berserakan di tanah, itu membuat tempat itu tampak agak suram. Itu seperti kota-kota kecil terpencil yang pernah dilihat Zuan sebelumnya di dunianya sebelumnya. Tempat besar yang kamu bicarakan itu ada di tempat seperti ini. Pei Yu memasang ekspresi ragu saat melihat pemandangan itu. Gao Ying tidak repot-repot menjelaskan apapun saat dia berjalan ke gubuk teh yang sudah usang. Praktis tidak ada tamu di dalam, dan hanya ada beberapa meja. Bos sedang berbaring di kursi dengan kaki disangga dengan santai di atas meja. Ada beberapa cangkir teh yang ditinggalkan oleh tamu sebelumnya di atas meja. Cangkir teh adalah yang paling kasar dari mangkuk tanah liat, dengan banyak tonjolan dan torehan di atasnya. Teh sisa di dalamnya agak kuning dan keruh, jelas merupakan teh dengan kadar terendah. Selain itu, bahkan ada seekor lalat yang berenang di dalam salah satu cangkir. Benar-benar konyol, Pei Yu menarik lengan baju Gao Ying. Tidak mungkin kamu berencana untuk minum teh di sini, kan? Dia berasal dari klan terkemuka dan telah menikmati kehidupan mewah sejak dia masih kecil. Teh biasa bahkan tidak akan menarik perhatiannya, apalagi teh jenis ini. Gao Ying terkekeh dan tidak menjawab. Dia memilih meja untuk duduk, lalu memanggil pemilik toko yang sedang beristirahat, Bos, ada beberapa tamu. Mata Pei Yu melebar. Dia dengan cepat berbisik kepada Zuan, Kakak Zu, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jangan bilang kamu ingin minum teh di tempat seperti ini juga. Bukankah kita setuju untuk memeriksa Babes Utara? Zuan terkekeh dan berkata, tenang. Saudara Gao selalu dapat diandalkan, jadi saya yakin dia tidak mencoba membodohi kita. Kemudian, dia juga duduk. Pei Yu melihat noda misterius di kursi. Mereka sangat mengkilap sehingga hampir terlihat seperti semacam saus. Pada akhirnya, dia tidak duduk. Gao Ying tersenyum ke arahnya dan berkata, Lihat betapa tenangnya Saudara Su. Anda harus mengubah temperamen Anda itu. Petik 2. Pei Yu merengut. Ketika dia melihat bahwa bos toko itu masih belum bergerak sedikitpun, dia menjadi marah. Pemilik toko, kami sudah memanggilmu beberapa kali, jadi kenapa kamu tidak pindah? Siapa yang melakukan bisnis seperti ini? Bos toko akhirnya melepas kain yang menutupi matanya dan menghalangi sinar matahari. Dia menjawab, Untuk apa kamu berisik? Apakah Anda terburu-buru untuk bereinkarnasi? Petik 2. Zuan memperhatikan bahwa dia tampak seperti orang biasa, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi kultivasi dari pria itu. Jangan bilang aku salah, tapi mengapa warga sipil biasa melakukan bisnis semacam ini? Ekspresi Pei Yu berubah dingin. Apakah tamu? Kapan dia pernah marah begitu parah sebelumnya? Dia baru saja akan memberi pelajaran kepada pihak lain ketika Gao Ying menghentikannya. Bos, kami tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi, melainkan terburu-buru untuk minum teh Anda, kata Gao Ying. Ekspresi pemilik toko itu sedikit meredah ketika dia mendengar itu. Dia bertanya, Lalu dari mana Anda semua berasal? Kami cukup terkenal dengan teh kami, dan orang-orang berkunjung dari berbagai tempat. Pei Yu mencibir. Dia baru saja akan mengejek teh karena jelek ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Gao Ying biasanya teguh dan tidak suka membuat terlalu banyak lelucon. Itu berarti dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena dia harus melakukannya. Selanjutnya, mereka semua mengenakan pakaian bagus, dan mereka juga kultifator. Mereka secara alami memberikan tingkat tekanan tertentu, namun pria seperti petani itu sama sekali tidak takut pada mereka. Situasinya jelas tidak normal. Dia menjadi tenang ketika dia menyadari itu. Dia memutuskan untuk melihat situasi dari satu sisi. Dia memperhatikan ekspresi santai Zhu-an dari sudut matanya. Dia langsung merasa malu. Saudara Zhu adalah raksasa di antara manusia, saya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam aspek ini. Gao Ying kemudian menjawab, Bolehkah saya bertanya kepada bos jenis teh apa yang Anda miliki di sini? Bos menjulurkan dadanya dan berkata dengan bangga, kami memiliki setiap jenis yang Anda inginkan. Itu hanya tergantung pada apa yang ingin dibeli oleh tamu kami. Petik 2 Gao Ying menjawab sambil tersenyum, saya ingin teh after snow sparoutongue. Pemilik toko menjawab, Pelanggan, saya khawatir saya harus memberitahu Anda bahwa Anda seorang amatir. Before rain sparoutongue ti adalah barang berkualitas tinggi, dan after rain berada di urutan kedua. Tidak ada yang namanya after snow, di mana Anda akan menemukan teh setelah salju. Gao Ying tidak marah dan melanjutkan, kalau begitu aku ingin teh gaun biru vulkanik, dan itu pasti dari pohon induk di sebelah aliran lahar vulkanik. Bos toko menggelengkan kepalanya dan menjawab, Pelanggan ini pasti bercanda. Teh gaun biru terbaik berasal dari pohon induk di tebing inti surga. Adapun gunung berapi dan lava, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2 Gao Ying kemudian berkata, kalau begitu aku ingin teh hijau bilwocun, dan itu pasti salah satu yang telah melewati 108 ribu putaran. Sparoutongue, blue gaun, dan bilwocun adalah teh paling terkenal di dunia ini. Di antara mereka, teh hijau bilwocun adalah yang paling banyak membutuhkan pekerjaan untuk membuatnya. Saat diaduk dalam panci, itu perlu diremas saat dipanggang. Semua daun akan diremas menjadi gumpalan kecil, lalu tersebar lagi. Setelah proses itu diulang berkali-kali, itu akan digulung menjadi untayan seperti rambut panjang. Satu jin dari daun teh itu membutuhkan 10 ribu pucuk yang lembut, jadi kadar tehnya bergantung pada jumlah putarannya. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi nilainya. Ekspresi pemilik toko itu menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Teh hijau bilwocun terbaik di dunia ini hanya mengalami 64 ribu putaran, di mana Anda akan menemukan yang telah mengalami 108 ribu putaran. Apakah Anda datang ke sini untuk mengolok-olok saya? Pei Yu menjadi gugup ketika melihat pemilik toko menjadi marah, siap menawarkan bantuannya kapan saja. Sementara itu, Zhuang masih tenang. Dia diam-diam mengingat percakapan itu. Ini benar-benar pengalaman yang sama sekali baru. Meskipun dia telah dijejalkan untuk mempelajari sedikit pengetahuan dunia ini, itu terutama difokuskan pada masalah kultivasi, sejarah, dan geografi. Dalam masalah gaya hidup normal seperti itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda ini sama sekali. Nada bicara Gao Ying juga berubah. Dia menjawab, kamu bilang kamu akan memiliki apapun yang kami inginkan. Saya menyatakan beberapa jenis, namun Anda tidak memiliki satu pun dari mereka. Petik 2 Pemilik toko mencibir, kau jelas hanya orang sombong yang sok. Toko saya tidak menyambut Anda. Pavilion Teungu di sana lebih cocok untuk orang-orang sepertimu. Pergi dari sini, pergi, pergi. Dia mengejar mereka bertiga keluar dari toko tehnya. Pei Yu terkejut. Saudara Gao, inikah hasilnya setelah semua itu? Zuan berkata, saya yakin saudara Gao telah memberitahu mereka semua kata kunci. Gao Ying berkata sambil tersenyum, kakak Zhu memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Memang, kedai teh itu tidak lebih dari kedok. Meskipun dia tampak marah, dia tahu bahwa kami telah mengatakan apa yang perlu kami katakan dan mengarahkan kami ke tempat berikutnya. Pei Yu menghela nafas dengan takjub. Tidak heran rumah teh itu sepertinya tidak memiliki bisnis apapun. Jadi itu hanya untuk mengusir pelanggan yang tidak diinginkan untuk menghindari masalah. Mereka bertiga tiba di pavilion Teungu yang dibicarakan pihak lain saat mengobrol. Tempat itu tampak jauh lebih bagus, dan pemiliknya berpakaian seperti kantong uang lokal. Ia langsung menyapa mereka dengan antusias saat melihat kedatangan mereka. Apa yang ingin dipesan oleh para tamu ini? Pei Yu mendecahkan lidahnya. Antusiasme orang ini seperti siang dan malam dibandingkan dengan orang terakhir. Gao Ying menjawab, saya ingin Sparow Tongue. Penjaga toko berkata sambil tersenyum, kami memiliki semua jenis musim Sparow Tongue. Kami bahkan memiliki after snow Sparow Tongue. Gao Ying melanjutkan, aku juga menginginkan gaun biru. Tidak masalah, saya akan menyiapkan beberapa dari pohon induk vulkanik, jawab penjaga toko. Gao Ying melanjutkan, Biluocun juga. Sangat, kami bahkan memiliki beberapa ratus delapan ribu putaran Biluocun. Mata penjaga toko akan menjadi celah dari seberapa lebar dia tersenyum. Barang, Gao Ying mengulurkan tangannya. Penjaga toko mengungkapkan senyum minta maaf dan berkata, saya minta maaf, tamu saya yang terhormat, tetapi barangnya terlalu berharga. Saya harus menyusahkan tuan untuk ikut dengan kami ke gudang. Dia mengeluarkan beberapa voucher sambil berbicara. Silakan kunjungi sudut jalan dan tunjukkan voucher ini. Akan ada orang yang akan membawamu ke gudang untuk mengambil barang. Gao Ying mengangguk, dia mengambil voucher dan berjalan menuju ujung jalan. Zuan terkejut dan bertanya, apakah perlu berhati-hati? Hampir terasa seperti pangkalan dinas rahasia. Petik 2 Gao Ying menjelaskan, tempat seperti ini tidak diizinkan oleh pengadilan, jadi mereka tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Zuan mengangguk. Dia menjadi semakin penasaran dengan tempat itu. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan di sini. Bab 969 Kelompok itu dengan cepat melewati tikungan dan tiba di area tunggu kereta. Apa yang menunggu mereka di sana adalah kereta yang sangat biasa dan compang kemping. Kuku pengemudi dipenuhi kotoran, dan bau kotoran kuda memenuhi udara. Pei Yu tanpa sadar mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan tempat yang ceroboh seperti itu dengan distrik hiburan yang dibicarakan Gao Ying. Namun, Gao Ying tidak memperhatikan pengemudi dan langsung masuk. Bos di dalam sedang minum anggur. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka ketika mereka masuk. Tetapi ketika Gao Ying mengeluarkan voucher yang dia terima sebelumnya dari pavilion Teungu, bos segera menjadi serius dan berkata, Tuan, tolong lewat sini. Dia menyuruh bawahannya mengambil alih untuknya, lalu membawa mereka ke halaman belakang. Di halaman ada dua gerbong. Di belakang mereka ada banyak pohon dan bahkan beberapa bunga yang tidak dikenali suan. Udara di sana jauh lebih segar. Kuda-kuda itu jelas dari kelas yang lebih tinggi, dan surai mereka disisir dengan baik dan rapi. Perut mereka penuh, menunjukkan bahwa mereka cukup makan. Ini adalah kuda-kuda yang dibesarkan dengan hati-hati, benar-benar berbeda dari kuda-kuda di luar. Tapi gerbong itu bahkan lebih menarik perhatian. Mereka tidak seperti gerbong biasa, mereka tidak memiliki jendela, dan lebih mirip pot logam besar. Bos berjalan mendekat dan berkata, semua orang dapat melihat bahwa semua gerbong kami adalah kelas satu, jadi ongkosnya tentu akan berbeda juga. Aku ingin tahu berapa banyak itu. Tanya Gao Ying. Bos mengulurkan tiga jari dan berkata, tiga tile emas, tiga tile perak. Pei Yu mengerutkan kening. Orang ini adalah perampok yang aneh. Bahkan gerbong terbaik di ibu kota pun tidak semahal ini. Tetapi dia tahu bahwa percakapan itu mungkin hanya pesan berkode lain, jadi dia dengan paksa menahan keinginan untuk menyerang. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia berpikir, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan masyarakat langit dan bumi. Satu. Gao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, kereta sebesar ini bernilai lebih dari itu, jadi kita akan naik kereta ini. Anda tidak perlu memanggil tamu lain. Masing-masing dari kami akan membayar Anda lima tile emas dan lima tile perak. Bos segera memberinya acungan jempol dan berkata, tamu kami hari ini benar-benar pahlawan yang luar biasa. Aku ingin tahu apa yang kalian semua lakukan untuk mencari nafkah. Gao Ying menjawab, Saya mengandalkan empat gunung terkenal, teman-teman saya datang dari tempat-tempat dengan pegunungan emas dan perak. Kesetiaan saya kepada teman-teman saya sekuat Gunung Ding, pertemuan dengan teman-teman saya seperti perjalanan ke Gunung Liang. Gunung Ding adalah gunung yang megah dan mengjulang tinggi di dunia ini. Persembahan kurban pejabat pengadilan sering dilakukan di sana. Itu mirip dengan Gunung Tai dalam mitologi dunia Zuan sebelumnya. Adapun Gunung Liang, itu adalah tempat di mana para pahlawan besar berkumpul. Itu adalah tempat yang melambangkan kesetiaan dan persaudaraan. Senyum sopan segera muncul di wajah bos ketika dia mendengar itu. Dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk topeng dan berkata kepada mereka bertiga, tamu yang terhormat, silakan pilih topeng untuk dipakai. Zuan menyadari bahwa mereka telah berubah dari, tamu, menjadi, tamu terhormat, dan nada yang digunakan pihak lain menjadi jauh lebih hormat. Pihak lain mungkin sudah menyetujui identitas mereka. Pei Yu mengerutkan kening. Apa artinya ini? Bos menjelaskan sambil tersenyum, tempat yang akan kamu tuju adalah tempat di mana tidak nyaman untuk menunjukkan wajahmu. Untuk memastikan keselamatan semua tamu, semua orang memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Menarik. Zuan terkekeh. Dia mengambil topeng berbentuk rubah dan memakainya. Ketika dia memikirkan daji, dia tiba-tiba merasakan keintiman yang aneh dengan rubah. Gao Ying memilih topeng harimau. Melihat dua lainnya sudah memilih topeng, meskipun Pei Yu masih bingung, dia memilih satu juga. Yang dia pilih adalah topeng hantu putih. Zuan tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pria muda yang tampak dingin dan suram, tetapi di dalam hati sangat bersemangat. Topeng itu sangat cocok dengan sifatnya. Setelah mereka bertiga memasuki kereta, terdengar ledakan keras saat pintu ditutup dari luar. Kemudian, cahaya redup mulai bersinar di atas mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada beberapa manik-manik bercahaya kecil di atas kepala mereka. Pei Yu berkata sambil mendesah kagum, sungguh luar biasa, mereka benar-benar menggunakan manik-manik bercahaya untuk menerangi bagian dalam kereta. Zuan berkata, mungkin karena mereka tidak punya pilihan. Seluruh tempat ini tertutup tanpa membiarkan seberkas cahaya pun masuk. Mereka harus menambahkan beberapa manik-manik bercahaya agar tidak membuat para tamu di dalam merasa seolah-olah mereka dikurung di sel penjara. Pei Anda tidak bisa tidak merasa terkejut. Dia memeriksa tempat itu sendiri dan melihat dengan yakin, bahkan tidak ada retakan sedikitpun. Dia mencoba menyebarkan indranya melalui Qi, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah. Dia berseru, Qi saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, aku tidak bisa merasakan apapun di luar. Tidak perlu khawatir, Gao Ying menjelaskan. Kereta itu sendiri memiliki tanda penyegelan khusus yang terukir di atasnya, yang dirancang khusus untuk mengisolasi aura para pembudidaya. Ini untuk mencegah orang menemukan jalan menuju Hope of Freedom. Kereta yang disegel hanya bisa menghalangi pandangan orang biasa. Penggarap dapat menggunakan aura mereka untuk merasakan lingkungan mereka, jadi itulah mengapa Hope of Freedom membutuhkan asuransi dua kali lipat. Zuan mencobanya sendiri. Benar saja, auranya juga tidak bisa melewati kereta. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mencoba menggunakan kemampuan lencana gioknya. Segera setelah itu, pemandangan aneh memasuki pandangannya. Pohon-pohon tumbang dengan cepat di belakang mereka, begitu juga dengan tanah. Zuan senang. Jika dia ingin mengendalikan beberapa makhluk dengan kecerdasan lebih rendah, target terbaiknya adalah kuda yang menarik kereta. Dia tidak menyangka kemampuan lencana giok mampu menembus kereta yang disegel. Adapun pemandangan aneh yang dilihatnya, itu karena sudut pandang kuda. Sejak dia mendapatkan lencana giok, dia telah melihat berbagai hal dari berbagai sudut yang berbeda, dengan yang paling dibesar-besarkan adalah mata majemuk seekor lalat. Ada banyak adegan berukuran saku yang dikemas bersama, membawa informasi yang cukup untuk membuat kepalanya meledak. Bagaimana jika mereka memiliki niat buruk? Piyu bertanya dengan cemas. Mereka berada di gerbong yang tertutup rapat, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Jangan khawatir, mereka memiliki reputasi yang harus dijunjung tinggi. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, Gao Ying menghiburnya. Zuan berkata sambil tertawa kecil, Saudara Gao, sepertinya Anda adalah seorang veteran di bidang ini. Dengan sifat Anda, saya tidak berharap Anda menjadi seseorang yang sering mengunjungi tempat seperti ini. Mengapa Anda tahu jalan ini dengan baik? Gao Ying menghela nafas. Itu karena aku datang ke sini bersama Liu Yao di masa lalu. Kalian berdua tahu bahwa dia tidak pernah terlalu tertarik pada kultivasi, tetapi dia adalah master di bidang ini. Saya bepergian dengannya dan harus mengawasinya, jadi saya akhirnya mengalami beberapa hal sendiri. Zuan berpikir, tidak heran. Namun, ketika mereka bertiga mengingat pengorbanan Liu Yao di penjara bawah tanah, suasana di kereta tiba-tiba menjadi aneh. Kereta akhirnya berhenti. Pei Yu gugup dan berharap pada saat yang sama, bertanya, apakah kita di sana? Saya pikir masih ada sedikit lagi yang harus dilakukan. Gao Ying memiliki pengalaman dalam masalah ini. Zuan melihat bagian luar melalui pandangan kuda. Mereka akhirnya memasuki area yang dipenuhi dengan makam yang tidak dikelola. Gagak terbang melewati dari waktu ke waktu. Bersama dengan keinginan dan kabut yang memenuhi tempat itu, suasananya sangat menyeramkan dan menakutkan. Dia menghela nafas dalam pujian. Tempat yang mereka pilih sangat bagus. Orang biasa tidak akan berani mendekat, dan pihak berwenang tidak akan pernah berharap bahwa seseorang akan membangun distrik hiburan tepat di dekat kuburan yang ditinggalkan. Kereta berhenti di depan gundukan yang relatif besar. Kemudian, sebuah lubang tiba-tiba muncul di gundukan itu, dan kereta perlahan melaju ke depan. Setelah mereka melewati terowongan panjang, dunia tiba-tiba menyala. Sopir berkata dari depan kereta, tamu yang terhormat, kami telah tiba. Pintu gerbong terbuka dengan suara keras. Tiga orang di dalam saling bertukar pandang, lalu turun dari kereta satu demi satu. Segera, beberapa pelayan keluar untuk menyambut mereka. Para pelayan ini juga mengenakan topeng, tetapi topeng mereka hanya menutupi mata mereka, membuat hidung dan bibir merah mereka terlihat. Para pelayan mengenakan pakaian yang agak terbuka yang akan membuat wanita rumah bordil biasa menjadi merah karena malu dan marah. Pakaian mereka tidak memiliki banyak bahan, dan mereka juga transparan, hanya menutupi area yang paling penting. Pinggang pelayan yang ramping dan anggun terlihat, serta kaki mereka yang panjang dan indah. Zuan merasakan keakraban yang misterius. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunianya sebelumnya, di mana gadis-gadis itu semua mengenakan setelan kelinci. Mata Pei Yu langsung terbelalak saat melihat betapa minimnya pakaian para pelayan, serta cara mereka berjalan yang genit. Kapan dia pernah melihat sesuatu seperti itu? Lagi pula, bayi utara memiliki kaki yang panjang. Desas-desus itu sepenuhnya benar. Petik 2. Tuan muda, tolong lewat sini. Para pelayan menyapa mereka secara berurutan, suara mereka sangat merdu. Bab 970. Ketika dia melihat keindahan yang hidup dan segar dihadapannya, ketidakpuasan yang Pei Yu rasakan selama perjalanan ini langsung lenyap. Dia malah menghujani Gao Ying dengan pujian. Bagaimanapun juga, Broter Gao bisa diandalkan. Mengikutimu adalah pilihan yang tepat. Gao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu menatap tajam ke arahku sepanjang waktu di sini. Sekarang, Anda tahu apa yang saya lakukan, bukan? Petik 2. Pei Yu tertawa malu. Adik laki-laki ini masih muda dan naif. Saya telah belajar banyak hari ini. Zuan tidak terlalu tertarik dengan para pelayan. Gadis-gadis dari dunia sebelumnya mengenakan lebih sedikit pakaian ke kolam renang. Ini hanya cukup untuk membuat mereka yang tidak memiliki pengalaman pergi. Dia segera merasakan superioritas ketika dia memikirkan itu. Karena Gao Ying pernah ke sana sebelumnya, dan mereka juga tidak ingin orang lain mendengar apa yang mereka katakan, mereka tidak memiliki pelayan yang menemani mereka. Pelayan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Meskipun mereka semua mengenakan topeng, mereka dapat mengatakan bahwa tuan muda ini luar biasa. Selain itu, ketiga pria itu semuanya tinggi dan tampak kuat, membuat mereka jauh lebih menarik daripada kebanyakan tamu yang biasanya mereka terima. Mereka semua sangat bersemangat, bertanya-tanya siapa di antara mereka yang akan dipilih. Mereka tidak hanya akan membuat sedikit biaya layanan, melayani tamu seperti itu adalah semacam kesenangan tersendiri. Namun, mereka semua telah mengalami pelatihan yang ketat dan tidak mengungkapkan emosi mereka di permukaan. Mereka pergi setelah membungkuk sedikit. Kelompok itu segera tiba di tempat yang dipenuhi dengan emas dan batu giyok yang mempesona. Semuanya terang-benderang, suasana redup sebelumnya tidak terlihat. Berbagai lampu yang bersinar membuat zuan merasa seolah-olah dia telah tiba di salah satu kasino makau yang pernah dia lihat di TV. Seperti yang diharapkan, orang kaya melakukan hal sederhana yang sama untuk bersenang-senang. Orang-orang di lantai ini memerah karena kegembiraan, mata mereka semua agak merah. Zuan tahu itu kasino bahkan tanpa pengenalan Gao Ying. Zuan memperhatikan bahwa chip yang digunakan di atas meja semuanya cukup besar jumlahnya. Chip nilai terendah bernilai seribu tael perak. Tidak heran Gao Ying mengatakan bahwa orang-orang yang bermain di sini adalah orang-orang terkaya. Bagaimana orang biasa bisa menahan tingkat pemborosan ini? Banyak orang yang hadir memiliki pelayan di tangan mereka. Para pelayan bermain dengan tamu mereka dengan senyum menawan di wajah mereka. Mata Pei Yu melebar ketika dia melihat itu, dan dia berseru, buruk, merosot, hanya menyinggung moral publik. Gao Ying segera mengeksposnya dan berkata, kamu mengatakan kamu berharap kamu adalah mereka, kan? Pei Yu tertawa malu. Mengapa saya menyukai sesuatu yang begitu vulgar? Aku paling tidak membutuhkan seseorang setingkat ratu pelacur, kan? Gao Ying menjawab, ada taman bunga abadi di lantai atas, dan setiap halaman di sana memiliki seorang gadis setingkat ratu pelacur. Selanjutnya, bahkan ada wanita muda dari ras iblis dan perbatasan selatan. Tentu saja, itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki keterampilan untuk membuat gadis-gadis itu melayani Anda atau tidak. Petik 2 Pei Yu mengangkat kepalanya dan menjulurkan dadanya, membual, lelucon yang luar biasa. Gadis-gadis segera menjadi sangat lemah ketika mereka melihat saya. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Zuan, Kakak Zhu, kemana kamu berencana pergi? Dia selalu menjadi pusat perhatian karena latar belakang keluarga dan penampilannya. Sayangnya, jika ada superstar aneh seperti Zuan tepat di sebelahnya, dia benar-benar tidak bisa memiliki kepercayaan diri bahwa gadis-gadis itu akan memilihnya. Zuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak begitu tertarik dengan tempat kesenangan. Mengapa saudara Zhu tidak bersenang-senang di lantai pertama? Anda bisa bertaruh untuk apa saja di sini, dan dengan berbagai cara, kata Gao Ying sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa saudara Zhu memenangkan beberapa juta di Brightmoon City hanya dengan 10 tile perak. Anda hanyalah reinkarnasi dari Dewa Judi. Bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada mereka beberapa keahlian Anda di sini juga? Bagaimanapun, rumah itu terdiri dari barang-barang yang tidak berguna dan layak mendapat beberapa kerugian. Petik 2 Kamu memenangkan beberapa juta tile hanya dengan 10 tile perak. Mata Pei Yu melebar. Kakak Gao, kamu bercanda, kan? Kamu bisa kembali dan bertanya pada Tuan Sang apakah kamu tidak percaya padaku? Dia adalah gubernur daerah itu saat itu, kata Gao Ying. Pei Yu memandang Zhu An untuk konfirmasi. Zhu An berkata dengan ekspresi minta maaf, semuanya berlebihan. Saya sebenarnya mulai dengan lebih dari 10 tile perak. Petik 2 Pei Yu terdiam. Apa yang kau coba katakan? Bukankah itu berarti Anda benar-benar memenangkan 2 juta tile perak? Sial? Aku benar-benar tidak merasa istimewa lagi berdiri di dekat pria ini. Dia selalu menjadi yang terbaik di antara teman-temannya saat tumbuh dewasa. Namun baru setelah dia bertemu Zhu An, dia menyadari betapa luasnya dunia ini. Jika pihak lain hanya sedikit lebih baik darinya, dia mungkin merasakan motivasi untuk mengejar ketinggalan. Tetapi jarak di antara mereka begitu besar sehingga cukup untuk membuatnya putus asa. Dia tidak merasakan apa-apa selain kekaguman pada saat ini. Saudara Zhu, mengapa Anda tidak mencobanya? Mari kita lihat sendiri gayamu yang luar biasa. Mata Pei Yu bersinar, bahkan keinginannya untuk gadis-gadis utara sejenak terlupakan. Zhu An menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Saya memiliki beberapa hal lain untuk diurus hari ini juga. Dia langsung menuju lantai atas sesudahnya. Dia tidak memiliki pil keberuntungan lagi, jadi bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia pergi sekarang. Namun, kata-katanya malah cukup untuk meyakinkan kedua temannya. Dia bahkan tidak berpikir uang yang bertebaran layak untuk diambil. Kapan saya bisa mencapai level ini? Meskipun mereka berdua berasal dari klan yang luar biasa, bahkan klan seperti klan Chu hampir mengalami krisis karena uang, jadi siapa yang akan menolak uang tambahan? Bahkan chip judi terkecil di sini bernilai seribu tael, jadi jika seseorang benar-benar menang, mereka akan memenangkan setidaknya 10 juta. Saudara Zhu benar-benar dalam dan tak terukur. Gao Ying menghela nafas dengan takjub. Kapan aku bisa menjadi seperti dia? Pei Yu berpikir dalam hati bahwa tingkat kesombongan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia pelajari bahkan jika dia mau. Keduanya dengan cepat mengikuti Zhuang ke lantai dua. Dibandingkan dengan lantai pertama, pencahayaan lantai dua jauh lebih redup. Tapi justru itulah yang menciptakan suasana yang lebih menawan dan lembut. Aroma manis di udara dan wanita muda berpakaian cantik di depan halaman yang berbeda sulit ditolak oleh pria manapun. Pei Yu berkata sambil menghela nafas, bahkan gadis-gadis di pintu masuk sangat cantik, bukankah itu berarti gadis-gadis di dalam berada pada level yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan pelayan di bawah, gadis-gadis ini tidak menutupi wajah mereka dengan topeng. Mereka cantik, dan mereka semua cantik yang tak terhitung jumlahnya pria akan merindukan siang dan malam di dunia luar. Ketika dia melihat bahwa mata Pei Yu hampir bersinar, Zhuang berkata sambil tersenyum, aku akan naik ke atas sendiri. Saudara Gao dan saudara Pei harus bersenang-senang di sini. Lagi pula, kita seharusnya tidak membuang waktu kita. Petik 2 Gao Ying ingin naik bersamanya, tetapi setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa para pelayan hadir dan kultifasi pihak lain sedang tinggi. Tidak ada kemungkinan besar terjadi sesuatu yang buruk. Karena itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi besok pagi. Pei Yu jelas pergi mencari gadis utara yang sesuai dengan keinginannya, sementara Gao Ying memutuskan untuk kembali ke lantai pertama untuk bermain sebentar. Zhuang melanjutkan ke atas. Ia takjub dengan apa yang dilihatnya. Gundukan kecil yang mereka masuki seharusnya tidak sebesar ini. Mungkinkah gunung di belakang telah dilubangi? Dia benar-benar bertanya-tanya siapa yang telah membangun sesuatu seperti ini. Itu jelas bukan proyek kecil. Berbeda dengan tiga lantai di bawahnya, lantai tiga memiliki banyak pria yang berjaga, memeriksa setiap tamu yang datang dan pergi. Aura mereka tampaknya berada di sekitar peringkat kelima atau ke enam, tapi itu sudah cukup sesuatu. Bagaimanapun, penjaga kekaisaran normal di ibu kota hanya berada di peringkat kelima. Zhuang dengan cepat dihentikan oleh seseorang. Orang itu mengenakan topeng, tetapi Zhuang tahu dia adalah pria parubaya. Kultivasinya juga lebih tinggi dari penjaga lainnya. Pria itu bertanya, Saya salah satu manajer di lantai tiga. Apakah tamu kita ingin bermain di lantai tiga? Memang, Zhuang berbicara dengan percaya diri dan tenang. Karena sifat khusus dari lantai tiga, kami memerlukan uang muka sebagai deposit. Saya harap Tuhan tidak tersinggung dengan itu. Manajer menunjukkan senyum profesional kepada Zhuang. Berapa banyak? Zhuang bertanya. 100 ribu perak. Kami mengambil uang kertas perak, dan kami juga mengambil barang berharga sebagai aset untuk jaminan. Kami memiliki orang-orang yang berspesialisasi dalam penilaian di sini, kata manajer itu dengan penuh perhatian. Lagi pula, tidak banyak orang yang membawa uang sebanyak itu. 100 ribu. Zhuang berpikir, tidak heran tempat ini dikenal sebagai tempat pemborosan uang. Mereka benar-benar tidak memperlakukan uang seperti uang. Dia berpikir untuk menggunakan uang kertas perak, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia masih harus menggunakan uang kertas itu untuk membeli bahan, dia berubah pikiran. Dia mengeluarkan batu permata safir seukuran telur merpati dan bertanya, apakah ini cukup? Itu adalah salah satu barang yang dia temukan di perbendaharaan naga merah di Brightmoon City. Mata manajer melebar ketika dia melihat batu permata di tangan Zhuang. Senyumnya juga menjadi lebih tulus saat dia menjawab, tentu saja. Ini adalah safir krisan yang hanya ditemukan di pulau-pulau selatan, dan pada ukurannya, ia dapat menjual setidaknya lebih dari 100 ribu perak. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat menjualnya dengan harga lebih dari 200 ribu. Saya ingin tahu apakah tamu terhormat ini bersedia untuk melelang barang ini dalam lelang sederhana kami. Kami memiliki beberapa tamu hari ini, jadi kami berjanji bahwa kami dapat menjualnya dengan harga yang akan memuaskan Anda yang terhormat. Zhuang tercengang, dan bertanya, kami bahkan bisa memberimu barang untuk dijual. Naga merah suka mengoleksi segala macam benda berkilauan. Dia tidak menyangka batu itu akan lari ke selatan untuk safir. Manajer menjawab, tapi tentu saja. Lantai tiga merupakan lokasi yang aman bagi berbagai tamu terhormat untuk melakukan transaksi bisnis. Banyak tamu memiliki barang berharga yang ingin mereka jual, tetapi menjual barang di bursa pribadi akan membawa banyak keraguan, dan mereka bahkan mungkin tidak menemukan sesuatu yang benar-benar mereka minati. Itulah sebabnya Hope of Freedom kami menyediakan layanan ini. Tentu saja, kami akan mengambil sedikit biaya layanan. Dengan begitu banyak tamu yang berkumpul dari berbagai tempat yang berbeda, ada kemungkinan besar bahwa setiap orang akan menemukan sesuatu yang mereka cari. Tentu, bantu aku melelang barang ini kalau begitu. Zhuang tidak berpikir batu permata semacam ini akan terlalu berguna baginya. Itu adalah sesuatu yang disukai oleh beberapa wanita kelas atas. Dia mungkin juga menjualnya dan membeli beberapa barang yang dia butuhkan untuk berkultivasi. Manager memberinya Ubin Giok dengan senyum lebar, itu ditandai dengan angka 333. Dia berkata, tamu yang terhormat, tolong simpan ini bersama Anda. Token Giok ini diberikan kepada tamu-tamu paling terhormat di Hope of Freedom. Jika Anda melihat sesuatu dalam lelang yang Anda sukai, Anda dapat menaikkan token Giok ini untuk menawar. Selanjutnya, dengan token Giok ini, pengeluaran lain apapun di Hope of Freedom hari ini akan gratis. Jika Anda mengunjungi lokasi Hope of Freedom lainnya, Anda juga akan menikmati perawatan tingkat tertinggi. Sebuah suara memekakan telinga berbicara dari belakang mereka saat itu. Saya katakan, bukankah Hope of Freedom Anda memberikan token Giok ini mau tak mau sekarang. Saya hampir mengira Ubin Batu Giok ini cukup langka, tetapi sekarang tampak seperti sesuatu yang bisa Anda ambil dari jalanan.